Apa yang kau katakan sebelum dia tertidur? Zhang Fan merenung sejenak dan bertanya. Sekarang setelah ia tenang dan memikirkannya, banyak hal tiba-tiba muncul seperti batu yang jatuh ke sungai. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi dari matanya. Guru tua meminta Xiaolong melakukan ini karena dia tidak ingin mengganggu kultivasinya. Namun, premisnya adalah yuyu baik-baik saja, atau setidaknya hidupnya tidak dalam bahaya. Kultivasi guru tua itu buruk, jadi mustahil baginya untuk menilai apapun. Selain itu, mengetahui bahwa Zhang Fan akan segera menyelesaikan kultivasinya yang tertutup, bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk meminta bantuan dari sekte tersebut. Ada banyak guru besar di sekte tersebut. Dengan wajah seperti Zhang Fan, tidak menjadi masalah untuk meminta bantuan Sujiu Xiao atau Feng Jiu Ling. Namun, itu hanyalah pilihan terakhir. Lagipula, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada yuyu dan apakah orang lain dapat mengetahuinya. Tuan tua itu cerdik, jadi mustahil baginya untuk tidak menyadari masalah-masalah ini. Dalam kasus ini, dia masih membuat penilaian seperti itu. Yuyu pasti telah mengatakan sesuatu sebelum dia tertidur yang membuat tuan tua itu merasa seperti itu. Seperti yang diharapkan, ketika Zhang Fan bertanya, Xiao Long segera menganggup dan menceritakan apa yang terjadi. Menyebalkan sekali, dia akan tidur lagi. Tidur yuyu tampaknya sangat tiba-tiba. Dia hanya mengucapkan setengah kalimat dan kemudian pingsan. Dia akan tidur lagi. Zhang Fan merenung sejenak dan akhirnya mengerti. Dari kalimat ini, dapat dilihat bahwa ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Dilihat dari nadanya, sepertinya dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dari sini, tuan tua itu bisa menilai banyak hal. Menunggu dua atau tiga hari tidak akan menunda kehidupan yuyu. Wah, tunggu apa lagi? Cepat pergi dan lihat. Dalam pikirannya, ku tau hampir meraung. Selama bertahun-tahun, keduanya seperti satu kesatuan. Perasaan tau isku terhadap yuyu seperti perasaan kakek dan cucu, tidak kurang dari perasaan guru lama. Dia mendesak berulang kali. Oke. Zhang Fan menganggup diam-diam dan berkata kepada Xiao Long, ayo pergi. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Setelah itu, dia berjalan maju lebih dulu. Meskipun ekspresi dan suaranya masih tenang, langkah kakinya tanpa disadari menjadi lebih cepat. Dalam sekejap mata, Xiao Long yang sedikit linglung hanya melihat sosok di belakang dan buru-buru mengejarnya. Sepanjang perjalanan, Zhang Fan merasa seolah-olah dia telah selamat dari pertempuran sengit antara hidup dan mati. Hatinya sangat tenang, dan semua emosinya telah memudar. Dari adegan pertama ketika dia bertemu yuyu, dia mengingatnya sedikit demi sedikit dan mengingatnya dalam benaknya. Seketika, berbagai macam tebakan muncul di benaknya. Sebelum dia bisa memilah semuanya, kediaman yuyu sudah ada di depannya. Sambil menoleh, lelaki tua itu mondar-mandir dengan gelisah di sekeliling meja. Di atas meja, ada secangkir teh yang sudah lama dingin. Lelaki tua itu meraihnya dan meneguknya. Tidak jauh darinya ada tempat tidur yuyu. Dia samar-samar bisa melihat yuyu sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur. Dia tidak tampak kesakitan dan tampak tidur dengan tenang. Di samping tempat tidur, long air, kilin air kecil, dan bayinya berjongkok dan menatap tempat tidur dengan cemas. Kakek! Akan tetapi, setelah meliriknya, Zhang Fan tidak berhenti dan langsung masuk. Nak, senang sekali kau ada di sini. Cepat, lihatlah gadis itu. Apakah dia baik-baik saja? Seharusnya dia baik-baik saja, kan? Benar. Lelaki tua itu jelas sedikit tidak fokus. Saat berbicara, janggutnya bergetar, menunjukkan kegugupannya. Kalau saja orang itu adalah orang lain, terlepas apakah mereka sedang menjalani pelatihan tertutup atau tidak, melihat penampilan lelaki tua itu saat ini, dia mungkin akan berlari menghampiri dan menyeret orang itu keluar. Meskipun dia juga cemas, Zhang Fan menunjukkan senyum di wajahnya dan menghiburnya, kakek, jangan khawatir. Aku di sini. Aku baik-baik saja. Setelah bertahun-tahun, dia memang tidak pernah mengecewakan lelaki tua itu. Ketika dia mengatakan itu, lelaki tua itu langsung merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, dia hampir tidak bisa duduk. Setelah menenangkan lelaki tua itu, Zhang Fan memberi perintah, Long, Er, pergilah tuangkan secangkir teh hangat untuk leluhur tua itu. Ya, Tuan. Long, Er menanggapi dengan patuh dan menarik ilin kecil itu keluar dari rumah, hanya meninggalkan bayi itu yang bergumam, peluk-peluk-peluk, dan mengisap jari Yu Yu, seolah bertanya-tanya mengapa dia tidak bangun untuk bermain dengannya. Pada saat ini, Zhang Fan tidak peduli lagi. Setelah memberi perintah, dia duduk di tempat tidur Yu Yu, meraih leher bayi itu dan melemparkannya ke naga kecil itu untuk dirawat. Kemudian, dia memegang tangan kecil Yu Yu yang agak dingin. Bayi itu tanpa sadar ingin mengibaskan ekornya, tetapi ketika melihat bahwa yang menyakiti adalah Zhang Fan, ia langsung terdiam. Ia sangat mengenal napas Zhang Fan. Selama puluhan tahun, napas nyala yang menemani bayi itu saat masih berupa telur. Tak berani bersuara, ia hanya bisa menggesek-gesekkan tubuhnya pada lengan naga kecil itu untuk melampiaskan ketidakpuasan dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Zhang Fan perlahan-lahan meletakkan tangan kecil Yu Yu yang dingin dan sedikit mengernyit. Anakku, bagaimana? Apakah gadis itu baik-baik saja? Lelaki tua itu jelas-jelas memperhatikan ekspresinya sepanjang waktu. Ia segera meletakkan teh hangat yang baru saja diminumnya dan berlari untuk bertanya. Kakek, jangan khawatir, aku di sini. Zhang Fan menghiburnya, lalu segera berbalik dan berkata kepada naga kecil itu, Xiao Long, pergilah dan kirim pesan kepada Sujiu Xiao agar aku menanyakan tiga hal. Baik, guru. Mohon petunjuknya. Naga kecil itu segera membungkuk dan menjawab, sambil menatap Zhang Fan, menunggu perintahnya. Zhang Fan menganggup dan berkata, pertama, tanyakan apakah Bai Yi sudah keluar dari pengasingannya, kedua, cari tahu tentang situasi Yu Yu di jalan ajaib, ketiga, tanyakan tentang tingkat kultivasi Bai Yi. Pergi dan cepat kembali. Dia tidak menjelaskan maksud menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, dan naga kecil itu tidak perlu menjelaskannya, jadi ia langsung menjawab dan bergegas pergi. Kemudian Zhang Fan berkata kepada orang tua itu, kakek, bawa Long R. kembali untuk beristirahat dulu, serahkan urusan ini padaku. Petik 2. Oke. Setelah ragu-ragu sejenak, lelaki tua itu juga tahu bahwa dia tidak dapat membantu di sini dan bahkan mungkin menunda perawatan Zhang Fan. Dia menganggup dan pergi bersama Long R. dengan penuh kekhawatiran. Wah, memang ada yang salah dengan tubuh Yu Yu, seolah-olah. Seolah-olah dia sedang mencerna sesuatu. Apakah Anda menemukan sesuatu? Sebelumnya, pendetaku juga mengikuti pemeriksaan Zhang Fan dan menggunakan indera ketuhanannya untuk menjelajahi tubuh Yu Yu. Meskipun dia tidak menemukan apapun, kelainan Yu Yu saat ini tidak dapat disembunyikan dari matanya. Sekarang Yu Yu tampak sedang tidur, tetapi fluktuasi energi spiritual di tubuhnya sangat aneh. Itu seperti orang Kidal yang tiba-tiba makan dengan tangan kirinya. Tentu saja, itu sangat canggung. Apa yang kau temukan? Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, mungkin ada. Daripada mengatakan bahwa itu adalah suatu penemuan, lebih baik tiba-tiba menoleh ke belakang dan menyadari bahwa dia telah mengabaikan sesuatu. Kejutan karena kembali ke Kinzhou setelah seratus tahun, kehormatan karena sejajar dengan para ahli top di Kinzhou, kegembiraan karena tiba-tiba mengetahui bahwa ada seorang wanita, kegembiraan karena memiliki kekuatan magis dan harta magis untuk ditambahkan ke metodenya. Semua itu telah membutakan kepekaan spiritualnya dan menumpulkan penilaiannya, menyebabkan dia mengabaikan banyak detail yang tidak dapat disembunyikan darinya dalam keadaan normal. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dia telah terbawa suasana. Jika saja sebelum kembali ke Kinzhou, Zhang Fan yang masih berjuang antara hidup dan mati, pasti sudah menyadari perubahan yang terjadi pada Yu Yu hari ini dan mengambil tindakan untuk mengatasinya. Dia tidak akan tiba-tiba mendapat peringatan ketika insiden itu terjadi. Namun, sekarang bukan saatnya untuk berpikir. Naga kecil itu belum kembali, dan pikirannya hanyalah spekulasi. Sekte karakteristik Dharma, Jalan Ajaib, dan sekte pengendali roh telah menjadi tiga sekte utama di Kinzhou selama bertahun-tahun. Di Kinzhou, tempat terjadinya ratusan pertempuran, dapat dikatakan bahwa mereka maju dan mundur bersama, berjuang berdampingan. Meskipun ada konflik sesekali di antara mereka, dalam menghadapi musuh eksternal, mereka masih dapat bertarung bersama. Kalau begitu, dia tidak akan percaya bahwa tokoh-tokoh penting dari tiga sekte besar tidak memiliki cara cepat untuk berkomunikasi satu sama lain. Biasanya, dia tidak tertarik dengan hal ini dan tidak mau repot-repot mengurusnya. Zhang Fan tidak menanyakannya sekarang dan tidak mencoba untuk mengorek informasi. Sekarang dia membutuhkannya, dia tidak akan bersikap sopan. Tampaknya Zhu Jiuxiao juga akan memberinya wajah. Sebelum naga kecil itu kembali, dia masih punya satu hal yang harus dilakukan. Pada saat ini, Zhang Fan dan Kutaoi segera menyadari kelainan pada tubuh Yuyu. Dia bahkan tahu lebih dari Kutao. Lagi pula, situasi serupa pernah terjadi padanya sebelumnya, tetapi tidak seserius yang dialami Yuyu. Para penggarap abadi menyebarkan teknik kultivasi mereka setiap hari selama ratusan tahun. Tubuh mereka akan membentuk memori fisik yang secara alami akan beredar tanpa mereka sadari. Para ahli seperti penguasa Dao Matahari Merah di masa lalu, meskipun ia telah jatuh selama puluhan ribu tahun, Kiroh di tempat ia berkultivasi masih terus beredar sesuai dengan lintasan puluhan ribu tahun yang lalu. Jika Kiroh sudah seperti itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan tubuh Dao Bawaan Manusia? Tentu saja, itu bahkan lebih kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berkultivasi ketika dia menyendiri, dengan kelima inderannya terputus dan kesadarannya linglung. Situasi Yuyu saat ini jelas karena sebagian tubuhnya secara tidak sadar mencoba mengedarkan teknik kultivasi yang telah dikultivasikannya, sementara bagian lainnya bersirkulasi sesuai dengan kebenaran Matahari Agung yang telah dikultivasikannya selama beberapa tahun terakhir. Keduanya saling bertentangan dan tidak dapat didamaikan, sehingga menimbulkan rasa ketidakharmonisan yang aneh. Yang membuat Zhang Fan merasa aneh adalah bahwa Dao Iblis terpesona dalam tubuh Yuyu ternyata sangat kuat. Awalnya, dia tidak mengolah Dao ini selama beberapa tahun terakhir, dan kebenaran Matahari Agung seharusnya lebih unggul. Namun, situasi saat ini justru sebaliknya. Rute peredaran Gritsun trut hampir sepenuhnya terisi, dan tidak dapat dilanjutkan lebih jauh lagi. Alasannya masih belum jelas saat ini, dan Zhang Fan tidak berminat untuk menyelidikinya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membantu Yuyu menyesuaikan kirohnya sehingga tidak akan membahayakan tubuhnya jika terlalu lama. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, dan kekuatan sejati Matahari Agung di tubuhnya melonjak seperti sungai yang mengamuk, hampir meledak keluar dari bendungan. Kemudian, dia memegang tangan Yuyu dengan erat dan perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, Spirit Qi melonjak dalam tubuhnya seperti gelombang yang mengamuk, tetapi ketika memasuki meridian Yuyu, tiba-tiba menjadi lembut, seperti aliran air yang menetes, tanpa sedikitpun ketajaman. Itu hanya mengarahkan Spirit Qi dalam tubuhnya untuk bersirkulasi sesuai dengan rute sirkulasi kebenaran Matahari Agung. Setelah beberapa saat, di bawah bimbingan kekuatan sejati Matahari Agung Zhang Fan yang berkali-kali lipat lebih kuat, tubuh Yuyu tidak lagi berantakan, dan kirohnya mengalir lancar, membentuk rute peredarannya sendiri. Hmm. Tepat pada saat ini, Zhang Fan tampaknya telah menemukan sesuatu, dan berseru pelan. Pada saat yang sama, jantungnya berdebar kencang, dan dia menoleh untuk melihat ke arah pintu, hanya untuk melihat naga kecil dan seorang lelaki tua dengan mata tertutup melangkah masuk. 772 Adik Zhang, apakah keponakanmu baik-baik saja? Seorang lelaki tua dengan mata tertutup melangkah mendekat. Suaranya sudah terdengar bahkan sebelum ia memasuki rumah. Itu adalah Zhu Jiu Xiao. Kakak senior, mengapa kamu datang ke sini? Zhang Fan berdiri dengan sedikit kehangatan di matanya. Dia tersenyum dan berkata, dia baik-baik saja, dia hanya pingsan. Aku punya solusinya, tetapi aku butuh bantuan kakak senior Su. Zhu Jiu Xiao berhenti di depannya dan mengamatinya dengan indera ketuhanannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu berbicara tentang tiga pertanyaan itu? Itu benar. Zhang Fan segera menjadi bersemangat. Dia menatap wajah Zhu Jiu Xiao dan menunggu jawabannya. Dia meminta naga kecil itu untuk menanyakan tiga pertanyaan untuk membuktikan tebakannya. Lebih baik Zhu Jiu Xiao datang sendiri. Setelah mendengar pesanmu, aku segera menghubungi Enchantet Pat dan Spirit Controlling Sek dan mendapat jawaban. Zhu Jiu Xiao berhenti sejenak dan melanjutkan, Si Ruo dari Jalan Ajaib masih dalam kultivasi tertutup. Tidak ada tanda-tanda dia akan keluar. Oh, kakak senior, silakan lanjutkan. Sedikit kekecewaan terpancar di wajah Zhang Fan, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Dia tahu bahwa Si Ruo sedang berkultivasi secara tertutup. Dia tidak akan keluar secepat ini. Dia hanya meminta yang terbaik yang dia bisa. Sedangkan keponakanku tersayang, menurut wanita hantu tua itu, dia juga tidak tahu banyak. Yang dia tahu hanyalah bahwa keponakanku tersayang berbeda dari murid biasa. Basis kultivasinya berkembang pesat, tetapi waktu yang dihabiskannya dalam meditasi terpencil sangat aneh, dan sangat lama. Ekspresi Zhang Fan berubah begitu mendengar perkataan Su Jiu Xiao. Dia memusatkan perhatiannya dan tahu bahwa itulah kuncinya. Pertama kali adalah ketika dia baru saja memasuki alam pemurnian Qi. Dia menjalani kultivasi tertutup selama 10 tahun dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di puncak alam pemurnian Qi. Apa? Meskipun Zhang Fan siap secara mental, dia tetap terkejut ketika mendengar berita itu. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, setiap kali dia menyendiri, itu adalah waktu yang lama. Itu tidak cocok untuk murid tingkat rendah, tetapi kakak Iparsiruo menekannya, jadi tidak pantas bagi orang lain untuk menanyainya. Meskipun kultivasimu meningkat pesat setiap kali dia menyendiri, itu tidak cepat, jadi tidak terlalu menarik perhatian. Su Jiu Xiao tanpa sadar melirik Yu Yu saat dia berbicara. Jelas, dia punya spekulasi sendiri. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, menekan pikiran-pikiran di dalam hatinya, dan berkata, saya mengerti. Kakak senior Su, tolong ceritakan tentang Bai Yi dari sekte pengendali roh. Zhu Jiu Xiao tersenyum dan mengangguk. Bai Yi, ahli muda yang dulu setara denganmu, saudara muda, kini jauh di belakangmu. Dia baru saja memasuki tahap akhir pembentukan inti sebelum segelnya berakhir. Begitu segelnya terangkat, dia membawa muridnya bersamanya ke tempat yang jauh. Menurut Tian Ho, itu untuk meningkatkan kultivasi Tian Ho bersayap enam. Karena ini melibatkan seni rahasia sekte lain, tidaklah pantas untuk menanyakannya. Zhu Jiu Xiao berkata dengan agak malu. Zhang Fan mengangguk mengerti, Master Tao Tian Ho menggunakan Tian Ho bersayap enam sebagai binatang spiritual kelahirannya, jadi Bai Yi juga demikian. Keberadaannya pasti terkait dengan evolusi Tian Ho bersayap enam, tetapi itu adalah rahasia sekte. Zhu Jiu Xiao telah melakukannya dengan cukup baik. Lagipula, dia sudah tahu segala sesuatu yang ingin dia ketahui. Baiklah, terima kasih, kakak senior. Saya mengerti. Kakak senior, Anda telah memberkahi kami dengan kehadiran Anda, tetapi saya tidak dapat minum dan mengobrol dengan Anda. Saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya. Zhang Fan menatap Zhu Jiu Xiao dan berkata dengan nada meminta maaf. Kita berasal dari sekte yang sama, jadi mengapa kamu harus melakukan ini? Zhu Jiu Xiao melambaikan tangannya dengan tidak setuju. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja, saudara muda. Baiklah, aku tidak akan mengganggu penyelamatan junior brother lagi. Selamat tinggal. Zhu Jiu Xiao menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Fan. Ya, terima kasih, kakak senior. Selamat tinggal, Pak Manzu. Kalimat terakhir itu tentu saja diucapkan kepada Xiaolong. Setelah Zhu Jiu Xiao dan Xiaolong pergi, Zhang Fan melambaikan lengan bajunya dan pintu ruangan segera tertutup. Pada saat yang sama, dia menyekat askian kun dengan tangannya, dan cahaya merah tiba-tiba muncul, menyelimuti dan mengisolasi Kraunes. Dia sudah lama tidak menggunakan Kraunes, jadi kali ini dia harus berhati-hati. Di masa depan, dia harus berkonsentrasi pada penyelamatan, dan akan sulit baginya untuk menangani reaksi eksternal. Kepergian Zhu Jiu Xiao juga untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Setelah melakukan semua ini, Zhang Fan duduk bersila di tempat tidur. Pada saat yang sama, dengan sebuah pikiran, energi spiritual di seluruh langit berkumpul seperti bantal empuk, mengangkat Yu Yu dan membuatnya duduk berhadapan. Apakah kamu punya ide? Pada saat ini, suara kutau terdengar, dan ada sedikit nada berat di dalamnya. Saya punya tebakan. Zhang Fan menjawab dengan suara yang dalam. Sebelumnya, ketika dia membantu Yu Yu meluruskan energi spiritualnya dan menelusuri kembali rute kitab suci matahari agung, dia menemukan beberapa petunjuk. Jawaban atas ketiga pertanyaan itu memberinya bukti, dan saat ini, dia memiliki pemahaman umum, dan hanya perlu memastikannya. Dalam proses pelurusan energi spiritual, energi spiritual mereka saling terkait, dan pada saat tertentu, Zhang Fan tiba-tiba merasakan bahwa energi spiritual di tubuh Yu Yu sedikit meningkat. Peningkatannya tidak besar dan tidak kentara. Jika bukan karena situasi khusus ini, Zhang Fan mungkin tidak akan menyadarinya. Dengan kata lain, saat Yu Yu tidur, kultivasinya juga terus meningkat. Meskipun jumlahnya tidak banyak setiap kali, tetapi jika terakumulasi dalam jangka waktu lama, jumlahnya akan sangat signifikan, jauh lebih banyak daripada operasi alamiah metode penanaman. Seperti yang dikatakan Zhu Jiu Xiao sebelumnya, Yu Yu telah tertidur lelap berkali-kali dalam seratus tahun terakhir. Kalau dipikir-pikir, itu pasti terjadi ketika dia mengalami terobosan dalam basis kultivasinya. Setiap kali dia tertidur lelap, basis kultivasinya akan meningkat pesat. Ini pasti alasannya. Tanda-tandanya sebenarnya sudah ada sejak lama. Ibu tidak mengizinkan Yu Yu minum pil apapun, dan dia juga mengatakan bahwa sebelum akhir periode penyegelan gunung seratus tahun, sebelum kamu kembali ke Kinzou, aku tidak akan diizinkan untuk mencoba membentuk intiku. Ketika ayah dan anak itu pertama kali bertemu, kata-kata Yu Yu seperti terngiang di telinganya. Sekarang setelah dipikir-pikir, bisa dikatakan bahwa Siruo sudah mengisyaratkannya, tetapi dia tidak menyadarinya. Di antara mereka, ada ide untuk membiarkan Yu Yu bergabung dengan sekte karakteristik Dharma, tetapi ada juga makna yang lebih dalam. Jika kultivasi Zhang Fan tidak meningkat pesat dan mencapai alam jiwa baru lahir, apa yang akan terjadi? Bagaimana Anda akan memasuki sekte karakteristik Dharma? Bagaimana dia bisa menjamin bahwa dia tidak menyanyiakan waktunya selama puluhan tahun? Justru karena peningkatan kultivasi dan statusnya sendirilah dia bisa memberikan kondisi terbaik bagi putrinya, sehingga Zhang Fan mengabaikan fakta bahwa jika dia bukan seorang master kesempurnaan jiwa baru lahir, apa yang akan terjadi? Bukankah apa yang dilakukan Siruo sama saja dengan menghancurkan putrinya? Sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin dia mempertaruhkan harapan panjang umur putrinya pada kepercayaannya pada Zhang Fan? Dengan perbedaan beberapa dekade, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mencapai alam Naschen Sol dalam hidupnya. Saat dia memikirkan tentang tingkat kultivasi Baiyi dan Ji Zhiyun, fakta lain yang diabaikan pun muncul ke permukaan. Selain dia, Zhang Fan, seratus tahun yang lalu, tiga orang tokoh terkemuka dari tiga sekte Kinzou adalah Ji Zhiyun dari sekte karakteristik Dharma, Siruo dari jalan terpesona, dan Baiyi dari sekte roh pengendali. Di antara ketiganya, Ji Zhiyun selalu selangkah lebih maju dari Gao Siruo dan Baiyi. Namun setelah seratus tahun, keadaannya berbeda. Ji Zhiyun berada di ambang tahap akhir alam pembentukan inti. Rumor mengatakan bahwa dia sedang bersiap untuk mengasingkan diri untuk mencapai puncak alam pembentukan inti. Mengabaikan fakta bahwa Siruo menjalani isolasi lebih awal darinya, fakta bahwa Siruo menjalani isolasi lebih awal darinya juga merupakan fakta bahwa Siruo telah melahirkan dan kehilangan banyak vitalitasnya. Bagaimana dia bisa setara dengan Ji Zhiyun? Dia tidak hanya tidak tertinggal, tetapi dia bahkan melampaui Ji Zhiyun. Itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, mereka bertiga telah berkultivasi keras di sekte. Tidak ada cara bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman dan melakukan terobosan di tengah situasi hidup dan mati. Mengenai sumber daya sekte, mereka semua adalah murid yang menjadi fokus pelatihan sekte. Dalam hal sumber daya, tidak ada masalah. Lagipula, tidak ada perbedaan antara 12 poin dan 20 poin. Baiyi, di sisi lain, baru saja memasuki tahap lanjutan dari alam formasi inti. Penatuaku, apakah Anda masih ingat saat kita pertama kali bertemu di lembah yang ramai seratus tahun yang lalu? Setelah merenung sejenak, Zhang Fan Yu berkata dengan santai. Tentu saja aku ingat. Pendeta tahu ku berkata dengan kesal, wah, kamu sudah mengomeliku berkali-kali. Apakah kamu sudah selesai? Zhang Fan tersenyum, mengetahui bahwa Jiang Yi telah salah paham. Ia melanjutkan, pada saat itu, aku meminjam kekuatan api asal mutiara roh api untuk membantu Siruo menyingkirkan kesulitan yang dialami oleh sisa jiwa iblis surga. Tunggu, maksudmu. Mendengar ini, ku tahu menyadari sesuatu dan menyelah, maksudmu kepemilikan jiwa pertanda. Itu benar. Aku tak percaya aku bisa melupakannya. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak percaya bahwa dia begitu naif saat itu. Dia bahkan tidak menyadari hal yang begitu jelas. Selama ratusan tahun berikutnya, dia bahkan tidak memikirkannya. Jika dia tidak menyadari bahwa tingkat kultifasi Siruo berbeda dan dia tidak khawatir penundaan itu akan memengaruhi masa depan putrinya, dia tidak akan mengingat ini. Kesadaran jiwa Omen dapat dihancurkan oleh bola api Zengda. Tapi bagaimana dengan kekuatannya? Kemana perginya? Saat itu, dia tidak merasakan tanda-tanda kekuatan sebesar itu menghilang. Jika memang menghilang, itu tidak akan luput dari indera ku tahu. Kemungkinan besar, setelah semalam suntuk bersenang-senang, alasan Siruo Hanyut adalah karena ia merasakan ada yang tidak beres. Dia pasti menyadari bahwa kekuatan jiwa pertanda masih ada di dalam tubuhnya. Itulah sebabnya dia terburu-buru untuk kembali dan mengisolasi dirinya. Anak muda, apakah kau mengatakan bahwa kekuatan jiwa pertanda itu dipindahkan ke tubuh Yuyu melalui tubuh ibu? Pendeta tahu ku tiba-tiba mengerti. Meskipun itu pertanyaan, dari nadanya, itu hampir pasti. Bukan hanya sebagian, tapi sebagian besarnya. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mengatakan apa yang ada di pikirannya. Jika sebagian besar kekuatan jiwa kepemilikan Omen ada di tubuh Yuyu, lalu apa gunanya penundaan selama puluhan tahun? Dia tertidur dari waktu ke waktu, yang berhubungan dengan pencernaan kekuatan. Tidak heran kalau Daoi Skeleton dan wanita tua hantu itu tidak mengetahui detailnya. Pendeta tahu ku akhirnya mengerti apa yang dipikirkan Siruo. Dia tidak bisa lebih jelas lagi. Kalau orang lain tahu kalau kekuatan jiwa pertanda ada di tubuhnya, bagaimana mereka bisa tahu kalau mereka menginginkannya? Bahkan jika itu adalah tuannya sendiri, Siruo memutuskan untuk menyembunyikannya. Bagaimanapun, itu terkait dengan putrinya, jadi bagaimana mungkin dia mengabaikannya? Hanya ayahnya, Zhang Fan, yang layak dipercayainya. Penatu aku, bantu aku. Mari kita cari tahu. Saya ingin melihat seperti apa kekuatan Omen's Soul Position. Cahaya dingin melintas di mata Zhang Fan. Meskipun tidur tidak berbahaya bagi Yuyu, bagaimana mungkin dia membiarkan putrinya tidur selama puluhan tahun di depannya? Jika memang begitu, maka ratusan tahun perjuangannya yang penuh kepahitan akan sia-sia. 773. Penatu aku, bantu aku. Aku ingin melihat seperti apa kekuatan jiwa sisa iblis surgawi. Zhang Fan berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan dingin. Dia tidak memidik putrinya, tetapi pada kekuatan iblis surgawi yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Oke. Pendeta tahu ku tidak membuang waktu lagi. Begitu dia selesai berbicara, mutiara naga sembilan api tiba-tiba muncul. Indra ilahinya yang kuat, terbungkus dalam kekuatan pikiran, mengalir ke tubuh Zhang Fan. Sungai yang semeluap, dan dunia terguncang. Kekuatan yang sangat mengerikan melonjak. Jika Zhang Fan tidak menjadi lebih kuat, dia akan meledak begitu kekuatan ku tahu memasuki tubuhnya. Fiuh! Dalam sekejap, Zhang Fan menjadi tenang. Suara napasnya seperti embusan angin. Ada juga dua kolom udara berwarna putih susu yang keluar dari mulut dan hidungnya. Sungguh kekuatan yang kuat. Zhang Fan berseru dalam hati. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan oleh ku tahu berada di luar dugaannya. Dia merasakan hal yang sama seperti ketika dia melihat soldopelganger milik inteligen Wolf King di alam labu. Itulah saatnya indera ketuhanan begitu kuat hingga mampu mengganggu dunia nyata dan menjadi kekuatan supranatural. Untuk sesaat, Zhang Fan mengerti. Dia tahu bahwa indera ketuhanan pendeta tahu telah melampaui pendeta tahu di puncaknya setelah menderita selama bertahun-tahun di mutiara roh api dan pulih selama lebih dari seratus tahun. Namun, semua itu akan terjadi kemudian. Zhang Fan segera memusatkan perhatiannya pada putrinya yang ada di depannya. Sebuah jari perlahan terulur. Dalam sekejap, seluruh dunia seakan menghilang dan hanya jari itu yang ada di depannya. Ini adalah hasil dari konsentrasi esensi, ki, dan roh yang tinggi. Wow! Ketika jarinya menyentuh dahi yuyu, ada warna merah menyala. Suara seperti burung phoenix atau tangisan bayi terdengar. Gelombang suara itu tampak nyata dan mengenai Zhang Fan. Wujud Dharma, Bifang. Ketika suatu kekuatan luar menyerbu akarnya, wujud Dharma secara otomatis menolaknya. Tidak peduli apakah pihak lain melakukannya demi yuyu atau tidak. Itu adalah naluri. Keluar dari sini. Zhang Fan berteriak dingin, dan samar-samar suara gagak terdengar. Di matanya, yang ada hanya dahi putrinya dan bola lumpur keluarga sih. Tidak ada yang lain yang penting baginya. Tanpa melihat bayangan Bifang, Auman Zhang Fan membawa kekuatan tertinggi dari Gritsun Golden Crow dan menekan turun dari langit. Kekuatan Raja Iblis dan perbedaan besar dalam basis kultivasi mereka langsung membuat Bifang Siang tak berdaya untuk melawan. Sambil meratap, dia sekali lagi dipaksa kembali ke tubuh yuyu. Pada saat yang sama, jari Zhang Fan mendarat di dahi yuyu dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang kuat melonjak ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, bagaikan ketenangan setelah badai, ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya ada dua orang yang memejamkan mata, saling berhadapan. Keluarga Si terletak di antara alis seseorang, dan dalam jarak tiga inci darinya adalah dantian atas. Misteri tubuh manusia berhubungan dengan sembilan istana di surga. Di antara semuanya, keluarga Si adalah tempat tinggal roh primordial. Itu adalah salah satu titik akupuntur di kehampaan, tempat roh sejati bawaan disembunyikan. Menurut legenda, ketika roh primordial seorang kultivator mencapai kesuksesan besar dan melangkah ke alam keabadian, roh primordial akan tinggal di keluarga Si. Ketika keluar dari tubuhnya, ia akan keluar dari tubuhnya, disertai dengan suara guntur, yang menandakan selesainya janin ilahi. Pada saat ini, Zhang Fan dan pendeta Tao bekerja sama dan mengikuti jalan unik metode pencarian jiwa. Mereka membawa indera ilahi mereka ke dalam tubuh mereka dan langsung menyerbu keluarga Si tempat roh primordial Yuyu tinggal. Yuyu tentu saja tidak mencapai roh primordial, bahkan jiwa baru lahir. Pada saat ini, keluarga Si adalah tempat di mana jiwa ilahi disimpan. Awalnya, tidak akan terlalu merepotkan untuk memasuki keluarga Si. Pertama, dia meminjam kekuatan Taoise Pertapa, dan kedua, dia menggunakan metode pencarian jiwa. Bagi para kultifator biasa, cara yang paling umum untuk menghancurkan roh primordial pihak lain adalah dengan langsung menerobos keluarga Si dengan kekuatan ilahi dan menghancurkan jiwa ilahi, sehingga jiwa ilahi akan hancur. Namun, itu hanya untuk musuh. Yuyu adalah putri Zhang Fan. Bagaimana mungkin dia tega membiarkannya menderita? Oleh karena itu, dia harus melakukan ini untuk memastikan bahwa Yuyu tidak akan terluka. Ledakan. Itu seperti suara guntur ketika roh primordial meninggalkan tubuh, tubuh ilusi yang dibentuk oleh indra ilahi Zhang Fan hanya terasa bergetar, seolah-olah akan runtuh dalam suara guntur. Membentuk. Pada saat kritis itu, terdengar teriakan keras. Kedengarannya bukan dari mulut, melainkan suara gemuruh langit dan bumi. Burung gagak emas mengeluarkan teriakan panjang dan tiba-tiba kekuatan dahsyat muncul. Kekuatan itu berubah dari ilusi menjadi nyata dan muncul di dunia. Ini. Ini keluarga Si Yuyu. Alis Zhang Fan berangsur-angsur menjadi jelas. Bahkan, orang bisa melihat rasa sakit di hatinya saat dia mengatakan itu. Ia segera melihat sekelilingnya. Sebagai seorang ayah, hatinya terasa sangat sakit sehingga ia ingin berada di tempat ayahnya. Di hadapannya terbentang dunia tanpa batas, tetapi juga dunia yang sangat terbatas. Rasanya seperti satu langkah akan membawanya ke ujung dunia, tetapi dia tidak dapat mengambil langkah itu, karena ada penghalang tak terlihat yang menghalanginya. Entah mengapa, dia merasa bahwa ada banyak jalan yang bisa ditempuh, tetapi hanya ada satu yang bisa dia tempuh. Seolah-olah di dunia yang luas ini, dia telah menggambar sebuah penjara yang diperuntukkan bagi keluarga Z. Zhang Fan tahu betul bahwa keluarga Z adalah asal mula jiwa seseorang, tempat roh primordial berasal. Itu akan berubah seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi seseorang. Situasi di keluarga Z Yuyu sesungguhnya jauh lebih baik dibandingkan dengan para penggara pendirian fondasi biasa. Jiwa para penggara pendirian fondasi biasa tidak cukup kuat, dan ruang lingkup dalam keluarga Z semakin mengecil. Oleh karena itu, sebenarnya benar. Pasti ada kekuatan lain di keluarga Ziyuyu, itulah sebabnya dunia berkembang sejauh ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Matanya terfokus pada pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di udara. Potongan-potongan ini seperti gelembung-gelembung yang indah, tetapi juga merupakan kumpulan adegan. Masing-masing merupakan dunia yang lengkap, dan di dalamnya terdapat gambar seorang gadis yang dikenalnya yang sedang sedih dan bahagia sendirian. Kamu-kamu! Rasa sakit dan cinta Ia hampir tak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Siapa yang akan bermain denganku? Saat itulah Zhang Fan memaksa dirinya untuk tenang dan tidak melakukan hal-hal impulsif. Suara lembut dan halus bergema di keluarga Ziy. Suaranya sangat lemah sehingga meskipun seseorang berkonsentrasi padanya, suaranya tidak menentu dan tidak jelas. Namun, suaranya sangat jelas sehingga meskipun seseorang tidak memperhatikan, suaranya akan tetap masuk ke telinganya. Ini suara Yuyu. Zhang Fan tampak tergerak, dan ekspresinya berubah saat dia mengirimkan indera ke ilahiannya menyapu pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya itu. Siapa yang akan bermain denganku? Suara gadis itu, yang dipenuhi dengan kesepian yang tak berujung, tampaknya berasal dari pecahan-pecahan. Suara itu menyatu menjadi satu suara di udara dan menyebar ke setiap sudut dunia. Sejauh mata memandang, Yuyu, yang berada di antara serpihan-serpihan itu, sedang berbaring di bawah pohon dan menghitung semut-semut. Seolah-olah seseorang dapat melihat suka dan duka tempat teman-temannya sedang bermain. Di antara alisnya, orang hanya dapat melihat rasa iri dan kekecewaan. Sebagian besar waktu, ada seorang gadis kecil yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kesepian yang tidak dapat didamaikan dengan perasaan musim semi. Pada suatu saat, dia masih seorang anak setinggi tiga kaki yang sedang tidur nyenyak. Saat berikutnya, dia adalah seorang gadis muda yang masih tidur nyenyak. Waktu berlalu dalam tidur yang tak berujung. Ketika seseorang terbangun dari mimpi, teman-teman bermain dari kemarin dan anak-anak tiba-tiba berkumpul. Siapa yang akan bermain denganku? Suara itu terdengar polos, tetapi di telinga Zhang Fan, itu adalah suara anak kecil yang sedang bersedih. Suara itu masih bergema di keluarga sih. Sedikit demi sedikit, hati Zhang Fan perlahan menjadi dingin. Setelah membuat penilaian, Zhang Fan tahu bahwa kekuatan jiwa sisa iblis surgawi ada di tubuh Yuyu. Itu tidak berbahaya baginya, kecuali bahwa dia akan tertidur dari waktu ke waktu. Bahkan, itu bisa sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Tetapi pada saat ini, ketika dia merasakan kesepian dan kehancuran yang tak henti-hentinya merembes keluar dari jiwanya dan kenangan yang memenuhi istana umumnya, hal itu menyebabkan hati Zhang Fan menjadi sangat dingin dan cinta yang lembut serta penyesalan praktis menenggelamkannya. Wah, tenanglah. Suara tahu ku tiba-tiba terdengar, penuh kewaspadaan. Jangan tertipu oleh apa yang kau lihat di depanmu. Yuyu sedang tertidur lelap, jadi dia pasti tidak merasakan apapun. Ini hanyalah manifestasi alami dari roh. Gadis itu baik-baik saja. Dia hanya akan merasa bahwa dia telah tidur. Saya mengerti. Jangan khawatir, tuanku. Saya tidak akan bersikap impulsif. Zhang Fan mengangguk sedih dan berkata dengan suara rendah. Dia tahu apa yang sedang dibicarakan ku tahu. Apa yang dilihatnya di depannya adalah pantulan jiwa Yuyu dan bayangan dirinya yang tertidur selama 100 tahun terakhir. Tetapi kenyataannya, Yuyu, putri kesayangannya, hanya merasa seperti tertidur saja dan tidak merasakan apapun. Ini sama saja dengan tidur orang normal. Saat mata terbuka dan tertutup, malam telah berlalu, seolah-olah hanya sesaat. Dalam proses ini, kesadaran orang tersebut tertidur, tetapi rohnya masih merasakan segala sesuatu di dunia luar, dan bahkan bermimpi, yang membuat orang tersebut tenggelam di dalamnya. Begitu misteriusnya sehingga bahkan Zhang Fan tidak dapat memahaminya. Namun, ketika dia berpikir bahwa Yuyu tidak harus menderita hukuman penjara seperti ini, dia menghela nafas lega dan sedikit rileks. Siapa yang akan bermain denganku? Kerinduan, keluhan, dan kesepian Yuyu berubah menjadi suara anak-anak bergema di dunia ini. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia berkata kepada pendeta Tauku, kamu tidak bisa merasakan apapun, tetapi sebagai ayahnya, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Sebelum suaranya menghilang, dia telah mengambil langkah dan mengikuti satu-satunya jalan, melewati penyesalan yang tak berujung. Jiwa Yuyu berubah menjadi mimpi dan memasuki kedalaman keluarga si. Pemandangan berubah, dan mata pun terbelalak. Setelah kemegahan yang tidak dimiliki dunia nyata, cahaya kemasan dan suara yang dahsyat muncul seperti cermin. Cermin itu disisipkan di depan Zhang Fan, memantulkan keajaiban dunia lain. Sesuai dugaanku, Zhang Fan tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah, dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ini bukan pertama kalinya dia melihat apa yang ada di depannya. Dia bahkan sudah familiar dengan itu. Tak jauh di depannya, keindahan dan keburukan yang tak berujung sedang berganti. Sesaat itu menawan, dan sesaat lagi seperti melihat hantu. Tetapi ada lebih banyak lagi pemandangan peri yang menaburkan bunga, bunga teratai emas muncul di tanah, suara surgawi bergema, dan tanah suci bersinar. Di antara mereka, ada peri suci yang menari-nari, seolah-olah dia tidak berada di dunia manusia. Peri, Yaoji. 774. Dewi Yaoji. Meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia, dia suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Dia seperti Dewi yang turun ke dunia fana, membuat banyak pahlawan bersujud padanya. Teratai emas tumbuh dari tanah, dan bunyinya bagaikan alunan musik surgawi yang bergema di sekitarnya. Seperti tanah cahaya murni, membuat semua makhluk hidup mendambakannya. Dialah satu-satunya orang yang pernah dilihat Zhang Fan seumur hidupnya. Yaoji, Yaoji, ini benar-benar kamu. Sambil tersenyum, Zhang Fan melangkah maju dan berdiri di depan Yaoji. Ia melihat Yaoji telah berubah menjadi Dewi Iblis, dan bunga teratai emas bermekaran, memancarkan cahaya yang tak berujung. Dia telah melihat tanah murni sementara, kekuatan Iblis pencakar langit, saat pertama kali melihat kekuatan Dewi Yaoji di wilayah api ungu. Melihatnya lagi, itu masih misterius. Aku tidak menyangka kekuatan jiwa sisa Iblis pencakar langit begitu nyata. Pendeta tahu ku mendecakan lidahnya karena heran. Dia memperluas kesadaran abadinya dengan penuh minat dan mengamati area tersebut. Dewi penari itu bertelanjang kaki. Ia bagaikan peri yang berjalan di atas air. Ia memamerkan sosok anggunnya di antara bunga teratai emas. Ia terbius oleh tanah suci dan tidak tahu harus kemana. Seolah-olah ia tidak merasakan kehadiran Zhang Fan, yang sangat dekat dengannya, dan kesadaran tahu seperti apa yang tak terkendali. Pena tuaku, mengapa Anda tidak memikirkan hal itu? Apakah Anda ingat Yaoji dari Istana Kebahagiaan? Zhang Fan menatap lurus ke depan, seolah-olah dia benar-benar tertarik dengan tarian yang indah itu. Suaranya sangat dingin, seperti angin dingin yang bertiup dari daerah kutub yang membeku sepanjang tahun. Hah, mengapa aku tidak memikirkannya? Jadi begitu. Sang Tao Isku terkejut, namun dia segera bereaksi. Sebelum kembali ke tempat lama Kinstead, Zhang Fan dan yang lainnya pernah tinggal di Pulau Summer Flame tempat Istana Bliss berada. Saat itu, ia menemukan bahwa seorang kultifator foundation building biasa yang ia temui secara kebetulan lebih dari 100 tahun yang lalu entah bagaimana berhubungan dengan Dewi Yaoji, seorang iblis luar angkasa, dan seorang kultifator transformasi ilahi kuno. Saat itu, dia masih bingung. Lagi pula, dia pernah bertarung dengan Yaoji, itu saat dia masih di tahap pembentukan fondasi. Dia hanyalah seorang kultifator pembentukan fondasi biasa. Saat itu, jika dia tidak terganggu oleh hal-hal sepele dan tidak punya waktu untuk bertengkar dengannya, dia pasti sudah membunuhnya. Itu suatu masalah. Zhang Fan sangat menyadari bahwa penyihir surgawi telah bereinkarnasi 100 kali di wilayah api ungu, dan kebanyakan dari mereka adalah petarung kelas atas. Bahkan para kultifator formasi inti dianggap yang terlemah di antara mereka. Bagaimana mungkin Yaoji dari istana kebahagiaan jauh lebih lemah? Ini tidak masuk akal, terutama karena ini adalah satu-satunya jiwa sisa yang hilang dalam 100 reinkarnasi. Jika tidak terlalu kuat, bagaimana mungkin ia bisa lepas dari kendali Dewi Yaoji dan tetap bebas dan tak terkekang hingga hari ini? Sekarang, semuanya tampaknya ada jawabannya. Jiwa sisa yang hilang ini tidaklah lemah. Jika dibagi menjadi dua, semua kekuatannya akan terpisah. Ini adalah jiwa sisa dari iblis surgawi di depannya, jiwa utama dari spanduk iblis kegelapan yang telah diwariskan di jalan ilusi iblis selama 10.000 tahun. Yaoji dari istana kebahagiaan seharusnya menjadi bagian dari kesadaran jiwa sisa dari 100 reinkarnasi, sementara jiwa sisa bendera iblis kegelapan adalah tempat kekuatan itu berada, sekaligus manifestasi naluri iblis langit. Tidak peduli seberapa murni para peri dan orang suci, begitu mereka kehilangan kekuatan, mereka akan menjadi penguasa nafsu. Setan langit dan jiwa yang tersisa akan kehilangan kesadaran sejati mereka, dan hanya bisa mengandalkan naluri mereka untuk diperbudak oleh para pembudidaya, mengubah mereka menjadi mesin pembunuh. Lebih dari 100 tahun yang lalu dilembah tanpa kembali, ketika Siruo memperoleh bendera iblis kegelapan untuk pertama kalinya, ia menggunakannya pada Zhang Fan. Karena itu, ia sangat menyadari naluri iblis langit dalam jiwa yang tersisa, yang juga merupakan sumber kekuatan bendera iblis kegelapan. Dewi Yaoji, kupikir aku tidak akan pernah berhubungan denganmu lagi. Sekarang, sepertinya aku tidak begitu yakin. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, tapi... Zhang Fan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ketika saat itu tiba, aku bukan lagi seseorang yang bisa kau lakukan sesuka hatimu. Bahkan jika kau mendapatkan kembali kekuatanmu sebelumnya, semuanya akan tetap sama. Hahaha, menarik, sangat menarik. Pendeta Tauku tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, seratus reinkarnasi. Salah satu jiwa yang tersisa memberontak, bahkan melucuti semua kekuatannya untuk membebaskan diri dan mendapatkan kembali kebebasannya. Pada akhirnya, ia tidak berhasil melarikan diri. Aku tidak pernah berpikir Siruo dan gadis kecil itu akan mendapat manfaat darinya. Kehendak surga, oh kehendak surga. Senyum muncul di wajah Zhang Fan ketika dia mendengar itu. Seperti yang dikatakan oleh Tauisku, situasi diruntuhan istana kebahagiaan dan keterangan penduduk setempat dengan jelas menunjukkan bahwa Yaoji istana kebahagiaan telah diambil kembali oleh Dewi Yaoji. Sejak saat itu, setelah mencerna jiwa yang tersisa, kultifasi Yaoji telah berkembang pesat, itulah sebabnya dia mampu memburu Longseaturner. Namun, kekuatan jiwa yang tersisa telah dilucuti selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan beberapa senior dari Jalan Ajaib telah menyempurnakannya menjadi senjata spiritual. Bahkan dengan kekuatan Yaoji, tidak akan mudah baginya untuk menemukannya. Jika kekuatannya, terutama naluri setan langit, tidak diambil kembali, seratus reinkarnasi Yaoji tidak akan pernah lengkap. Dari situlah, dapat diketahui bahwa Dewi Yaoji dan Naga Darah Wu Wang, dua petarung yang menurut Zhang Fan tidak akan pernah ia temui lagi setelah meninggalkan dunia persilatan di seberang lautan, mungkin mempunyai kesempatan untuk bertarung lagi. Aku akan menunggumu. Sebaiknya kau cepat datang. Seiring berjalannya waktu, aku, Zhang Fan, akan semakin kuat. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu mengagumiku, tidak bisa melihat akhir dari semuanya. Zhang Fan tampak bergumam pada dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, ia tampak berbicara ke suatu tempat di kehampaan. Suaranya dan keinginannya tampaknya mampu melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang tak terbatas, mencapai telinga Yaoji dan Wu Wang, yang berada di suatu sudut dunia yang tidak diketahui. Seolah merasakan keinginan kuat yang tiba-tiba bangkit dari tubuhnya, bayangan Dewi Penari itu tiba-tiba bergetar. Seperti cermin yang pecah, ia tersebar menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan mengembun lagi. Itu seperti raungan iblis surgawi, mengguncang jiwa manusia. Di tengah-tengah kepasrahan, penyesalan yang tak terhitung jumlahnya, obsesi yang tak berujung, semuanya berubah menjadi iblis batiniah. Jika seratus tahun yang lalu, aku mungkin takut padamu. Tapi sekarang, kau hanyalah seekor ayam dan seekor anjing. Kau bahan tertawaan. Zhang Fan mencibir dan melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, embusan angin bertiup kencang. Tubuh Sky Dimentiba-tiba hancur, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, berhamburan dan mengembun. Titik-titik cahaya yang tersebar adalah kekuatan yang terkondensasi di dalamnya. 99 persen kekuatan diambil kembali, dan hanya sebagian kecil yang menghilang ke dunia. Ini adalah sumber kekuatan Yuyu. Ekspresi wajah Zhang Fan berubah, membenarkan penilaian dalam benaknya. Bagaimana Anda ingin menghadapinya? Pendeta Tao Ku berkata dengan santai. Sambil berbicara, dia memperhatikan proses perubahan Iblis Langit menjadi Dewi dengan penuh minat. Dari waktu ke waktu, dia berseru kagum. Bagaimana cara mengatasinya? Tutup rapat. Zhang Fan mencibir dan mengucapkan dua kata itu melalui giginya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh jiwa Sisa Sky Demon tidak sekuat Naschen Soul Perfected Cultivator. Jika Yuyu benar-benar membiarkannya perlahan menyerap dan menyatu, dia tidak akan dapat menyelesaikannya tanpa menyerapnya dan tidur selama seratus tahun. Sebagai seorang ayah, Zhang Fan tidak bisa melihat putrinya tidur terus-menerus. Ia tidak bisa membiarkan putrinya kehilangan momen-momen menyenangkan dalam hidupnya. Segel itu, ketika inti emas Yuyu telah lengkap, dia akan memiliki fondasi tertentu dan kemudian dia dapat menyerapnya untuk meningkatkan kekuatannya. Saat ini, Yuyu terlalu lemah dan harga untuk menyerap kekuatannya terlalu tinggi. Yang terbaik adalah menunggu sampai dia mencapai tahap inti emas. Bukannya Yuyu tidak memahami hal ini, tetapi masalahnya adalah dia tidak memiliki kekuatan untuk menyegelnya dan dia tidak berani mengungkapkan rahasia ini di depan orang lain. Kekuatan Sky Demon di Naschen Soul Level mungkin bisa diambil. Terutama setelah kesadaran naluriah Sky Demon dihancurkan oleh sumber api, itu akan menjadi seperti makanan lezat yang tak terjaga yang akan menarik banyak serigala. Suara Zhang Fan masih bergema di dunia. Ia mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke Dewi yang sedang menari. Teratai emas berhamburan di udara. Gerbang surga, buka. Ledakan, dentuman, dentuman. Di tengah suara gemuruh itu, dunia keluarga ZI bergetar hebat seolah-olah dunia baru saja dimulai. Sebuah gerbang surga tiba-tiba terbuka. Kedua sisi gerbang itu megah dan bermartabat. Di tengahnya, ada pintu berwarna merah tua dengan mutiara yang menggantung. Suara surga adalah keagungan dan kesungguhan yang tak berujung. Kunci. Suara itu seperti suara dunia itu sendiri. Tidak ada emosi, hanya kekuatan surga yang dahsyat. Sebelum bunyi itu menghilang, gerbang surga telah terkunci. Saat gerbang surgawi menghilang, dan alunan musik surgawi terus terdengar di udara, putri surgawi yang menari dan iblis surgawi yang ganas semuanya terguncang. Baru sekarang mereka merasakan kehadiran Zhang Fan, dan secara naluriah bereaksi terhadap kehadirannya. Makhluk itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, tetapi makhluk itu tidak sebanding dengannya. Gerbang surga terkunci dan kekuatannya disegel. Tepat di depan mata Zhang Fan, perwujudan jiwa sisa iblis surgawi telah menyusut hingga kurang dari setengah ukuran aslinya, namun ia menjadi semakin padat dan ia berjuang semakin ganas. Menghadapi pemandangan ini, Zhang Fan sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan jiwa baru lahir. Bagaimana mungkin itu bisa dikunci oleh gerbang surga dengan begitu mudah? Dia belum menggunakan kartu trufnya. Hancurkan. Jahat. Tanpa peringatan apapun, cahaya kemasan dilepaskan dari dantian tengah di dadanya. Dalam sekejap, cahaya itu menerangi dunia. Cahaya kemasan ini tidak sesuci dan seindah teratai emas di tanah suci. Cahaya ini suci dan dapat menghancurkan semua roh jahat. Ah! Teriakan dari lubuk jiwa bergema ketika cahaya kemasan menyebar. Hem. Zhang Fan sama sekali tidak tergerak. Tanpa disadari, cahaya kemasan mengembun di telapak tangannya dan berubah menjadi segel. Dengan gerakan telapak tangannya, segel itu pun tercap. Hancurkan kejahatan, Sehal. Itu adalah salah satu dari tiga segel tertinggi, segel pemecah kejahatan, kekuatan takdir kedua. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya setelah menguasai kekuatan ini, dan kekuatan besar meledak. Seolah-olah semua kekuatan yang benar di dunia telah dipadatkan dengan bantuan takdir. Segel itu langsung masuk ke kedalaman jiwa. Ah! Jeritan itu berhenti tiba-tiba, seolah tanda itu telah menyegel jeritan naluriah itu. Pada saat ini, kekuatan iblis langit yang hanya setengah ukuran manusia itu tampak membeku. Secara kebetulan, saat itulah iblis langit dan dewi berubah. Oleh karena itu, separuh dewi itu menggoda, dan separuh lainnya adalah kekuatan iblis langit yang dahsyat. Sungguh aneh dan menakutkan. Di antara kedua alis sosok tersebut, cahaya kemasan perlahan berkelebat dan akhirnya menyatu menjadi tanda segel pemecah kejahatan yang tidak bisa dilepaskan. Fiu! Zhang Fan menghela napas lega. Dia menggunakan gerbang pengunci surga dan segel pemecah kejahatan secara bersamaan dan akhirnya menekan kekuatan jiwa baru lahir dari setan langit. Jika dia tidak melepas segelnya, kekuatan ini tidak akan pernah mempengaruhi kehidupan Yuyu lagi. Yuyu, pulanglah bersama ayah. 775 Yuyu, pulanglah bersama ayah. Seolah berbicara pada dirinya sendiri, wajah Zhang Fan menunjukkan ekspresi penuh kasih sayang. Dalam kehampaan, dia mengulurkan tangannya. Semuanya bagaikan mimpi, bagaikan gelembung yang pecah. Sejauh mata memandang, gelembung itu menghilang atau runtuh. Hanya seorang gadis muda yang sedang tidur nyenyak muncul dari kehampaan. Kamu-kamu. Tidur nyenyak itu adalah kesadaran Yuyu yang mewujud di dunia ini. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi meskipun dia tidur nyenyak, kesepian dapat terlihat di antara kedua alisnya. Zhang Fan melangkah maju perlahan, menatap wajah putrinya yang sedang tertidur. Tanpa sadar, dia mengulurkan tangannya dan membelai wajah putrinya yang sedang tertidur, seolah-olah ingin menghapus noda air mata yang tidak ada. Putri yang baik, ayo kita pulang. Suara Zhang Fan seperti memiliki kekuatan magis. Begitu suaranya jatuh, hembusan angin bertiup kencang, dan dunia yang luas bergoyang seperti daun yang tertiup angin. Kekuatan tak terbatas, yang melilitnya dan Yuyu, tiba-tiba menghilang dan tak terlihat lagi. Dalam. Di dalam kamar, tiba-tiba terdengar gumaman dari mulut Yuyu yang sudah tertutup selama lebih dari tiga hari. Suaranya samar-samar, seperti bunga begonia yang kurang tidur, dan perlahan-lahan ia jatuh ke tempat tidur. Zhang Fan yang duduk di seberangnya tidak menghentikannya. Dia hanya melambaikan tangannya untuk memberikan angin sejuk, dan perlahan membantu putrinya naik ke tempat tidur. Ia menghela nafas panjang, berdiri, dan melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, lampu merah menyala, dan sarang burung gagak itu disingkirkan. Pintu ruangan terbuka, dan tiga orang, satu tua dan dua muda, muncul di depannya dengan wajah terkejut. Mereka adalah lelaki tua itu, naga kecil Long Air, seekor kilin air kecil yang pemalu, dan seorang bayi yang tergantung di leher naga kecil itu seperti seekor koala. Begitu terbangun, Zhang Fan melihat situasi di luar. Sekarang debu sudah mengendap, saatnya memberitahu mereka kabar baik. Nak, bagaimana kabar gadis itu? Pada saat pertama, lelaki tua itu dengan cepat melangkah masuk dan datang ke tempat tidur Yu Yu. Dia dengan lembut membelai rambut indah cicit perempuannya dan bertanya dengan gugup. Kakek, jangan khawatir. Zhang Fan tersenyum dan mengangguk, kamu akan segera bangun. Bagus, bagus, bagus. Orang tua itu begitu gembira hingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi selain, bagus. Selain dia, bahkan Xiaolong, Long Air, dan yang lainnya pun kegirangan. Guru. Setelah beberapa saat bersuka cita, Xiaolong sepertinya teringat sesuatu dan melangkah maju. Hem. Tepat pada saat ini, disertai erangan lembut, kelopak mata Yu Yu bergetar, dan dia perlahan membuka matanya. Ayah. Begitu dia membuka matanya, kepanikan melintas di mata Yu Yu. Dia kebingungan, dan dia melihat sekeliling seperti kelinci yang terkejut. Begitu melihat Zhang Fan di sampingnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia segera duduk dan memegang rat lengan Zhang Fan, seolah-olah dia takut Zhang Fan akan lari. Melihat ini, hati Zhang Fan terasa sakit. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan kata-kata Xiaolong. Dia membelai rambut putrinya dengan lembut dan menenangkannya dengan lembut. Ayah, berapa lama aku tidur? Setelah beberapa saat, dia perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan rasa takut yang masih ada. Dahulu kala. Ah. Tangan Yu Yu yang seputih salju menutupi mulutnya satu per satu. Kemudian, dia mendengar Zhang Fan berkata sambil tersenyum, sudah tiga hari. Putriku, kamu benar-benar tidur seperti babi. Saya tidak rakus akan tidur. Awalnya dia terkejut senang, tetapi kemudian dia cemberut dan membalas. Zhang Fan tertawa, melingkarkan lengannya di bahu Yu Yu dan berkata, jangan khawatir, Yu Yu. Di masa depan, jika ayah tidak menyetujuinya, kamu tidak akan tiba-tiba tertidur seperti itu lagi. Benar-benar. Kalau saja Zhang Fan tidak menahannya, Yu Yu pasti sudah melompat. Dari sini terlihat bahwa meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran tentang masalah tidur selama bertahun-tahun. Tentu saja benar. Tanpa izinku, tak seorang pun boleh menyentuh sehelai rambut pun di kepala putriku. Jangan khawatir. Nada bicara Zhang Fan selalu tenang dan menenangkan, tetapi tanpa disadari, semua orang di ruangan itu merasakan semacam tekad yang tidak dapat diingkari pada saat yang bersamaan. Siapapun yang tidak menaati hal ini akan menghadapi kengerian yang bahkan lebih mengerikan daripada hukuman surga. Ini adalah perwujudan dari kemauan. Begitu kata-kata ini keluar, Yu Yu menanggapi dengan lembut dan segera bersandar di bahu Zhang Fan. Seluruh tubuhnya rileks, seolah-olah dia merasa sangat aman. Selama proses tersebut, dia akan menyentuh dahinya dari waktu ke waktu, seolah-olah ada sesuatu di sana, tetapi dahinya tetap halus seperti sebelumnya, yang membuatnya merasa agak aneh. Pada saat ini, lelaki tua itu maju dan duduk di tepi tempat tidur. Dia menatap dahinya dan berkata dengan cemas, Nak, ada apa dengan gadis kecil itu? Apakah kamu baik-baik saja? Ah, ayah, apakah ada sesuatu di sana? Mendengar ini, wajah Yu Yu menjadi pucat. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis. Ketika dia memikirkan kemungkinan cacat, wajah cantiknya menjadi pucat. Hahaha, lihat saja sendiri. Zhang Fan tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menyeka wajahnya. Sebuah cermin air muncul, dengan sinar matahari yang menyinari ruangan, wajah yang halus terpantul dengan jelas. Ah iya, jelek sekali. Yu Yu mengeluh dengan suara rendah, namun akhirnya, dia menghela napas lega. Yang muncul di dahinya adalah segel emas yang rumit. Itu sangat misterius. Jika seseorang melihatnya dalam waktu lama, orang itu akan merasa pusing. Jika seseorang mencoba menyalinnya, orang itu akan merasa pusing. Segel emas ini muncul dari bagian terdalam tubuhnya, bukan di permukaan kulitnya. Oleh karena itu, meskipun Yu Yu mengeluh, dia tidak bereaksi terlalu banyak. Itu adalah tanda pengusiran setan. Tanda pengusiran setan milik Zhang Fan tercetak pada sisa jiwa iblis surgawi. Pada saat yang sama, melalui jiwa Yu Yu, keluarga Zee, tanda itu terwujud. Itulah sebabnya tanda itu tampak seperti ini. Jika cetakan itu tidak dapat dihapus, segel itu tidak akan hilang. Putriku sayang, perhatikanlah cara ayah. Melihat ekspresinya yang sedikit kesal, Zhang Fan tersenyum. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan sikat alis yang bagus dari meja rias tidak jauh dari situ. Kemudian, ia mencelupkannya ke dalam cet yang tidak akan luntur. Ia memfokuskan ujung kuasnya pada dahi Yu Yu dan menggambarnya dengan hati-hati. Dahinya dingin dan gatel, tetapi Yu Yu tidak berani bergerak, karena takut sehelai janggut akan muncul di wajahnya. Setelah beberapa lama, Zhang Fan menghela nafas lega dan berkata, Baiklah, putriku sayang, lihatlah sendiri. Bagus, indah sekali. Yu Yu baru saja menjulurkan kepalanya di depan cermin air ketika lelaki tua itu mengucapkan pujian. Lalu, di cermin air yang bening bagaikan aliran air pegunungan yang jernih, seekor bifang yang tampak jelas, dengan perut berwarna kemasan dan api sebagai sayap, menari gagah di kening Yu Yu. Indah sekali. Terima kasih, ayah. Yu Yu tersenyum manis pada Zhang Fan. Kemudian, dia berbalik dan terus mengaguminya di cermin air. Zhang Fan telah meniru anggrek ungu di dahiwaner. Dia telah menggunakan tanda emas asli dari segel penakluk kejahatan sebagai perutnya dan mewarnai-nya dengan api untuk membentuk dharma bifang milik Yu Yu. Kombinasi antara bifang yang sombong dan ekspresi nakal Yu Yu menciptakan persona yang unik. Seolah-olah seluruh tubuh Yu Yu telah menjadi bening. Baiklah, Yu Yu, biarkan bayi itu tinggal bersamamu. Beristirahatlah dengan baik selama beberapa hari. Ayah akan pergi lebih dulu. Zhang Fan menepuk tangan kecilnya dan berkata sambil tersenyum. Meskipun Yu Yu telah dibangunkan olehnya dan masalah di masa depan telah teratasi, dia tiba-tiba tertidur lelap dan dibangunkan secara paksa olehnya. Meskipun itu tidak berbahaya bagi tubuhnya, itu sedikit banyak telah merusak jiwanya. Dia masih perlu beristirahat selama beberapa hari. Yu Yu menanggapi dengan patuh, seolah-olah dia juga merasa mengantuk setelah mendengarkan kata-kata Zhang Fan. Dia memanggil bayi itu. Bayi itu melompat ke tempat tidur dan digendongnya seperti sedang memeluk boneka. Matanya sedikit tertutup dan dia bisa tertidur kapan saja. Setelah menidurkan putrinya, Zhang Fan menyentuh tas kian kun miliknya dan manik penenang itu terbang keluar. Seperti lampu yang terang, manik penenang itu bersinar lembut di seluruh ruangan. Setelah menggantungkan manik penenang di atas tempat tidur Yu Yu, Zhang Fan benar-benar rileks dan perlahan bangkit. Kakek! Begitu ia memanggilnya dengan lembut, dilihatnya lelaki tua itu melambaikan tangannya, mengisyaratkan bahwa ia ingin tinggal di sana dan merawat gadis kecil itu. Tentu saja, Zhang Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menganggup dan berjalan keluar pintu. Begitu dia berjalan menuju pintu, dia merendahkan suaranya. Xiaolong, keluarlah bersamaku. Di luar pintu, Zhang Fan berhenti di bawah pohon besar. Ketika dia berbalik, dia melihat Xiaolong berjalan cepat ke arahnya. Baiklah, Xiaolong, sekarang kamu bisa memberitahuku. Apakah ini ada hubungannya dengan Sujiu Xiao? Apakah dia punya pesan untukku? Zhang Fan menepuk bahu Xiaolong dan berkata sambil tersenyum. Sebelumnya, Xiaolong hendak mengatakan sesuatu begitu dia memastikan yuyu baik-baik saja. Seseorang yang bisa membuatnya begitu cemas tentu saja bukan orang yang tidak penting. Di sekte karakteristik Dharma, hanya ada beberapa orang yang statusnya sedikit lebih tinggi dari Zhang Fan. Selain itu, ketika Sujiu Xiao pergi, Xiaolong yang mengantarnya pergi, jadi kemungkinan besar di ala orangnya. Guru bijaksana. Xiaolong tidak terkejut dan berkata, ketika Paman Zhu meninggalkan puncak matahari timur, dia berkata bahwa jika kakak senior baik-baik saja, aku harus pergi dan memberitahunya. Dia dan leluhur Master Feng memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan guru. Guru, apakah menurutmu aku harus pergi dan memberitahu dia? Sujiu Xiao telah memerintahkannya untuk melakukannya, tetapi Xiaolong tidak dapat membuat keputusan tanpa persetujuan Zhang Fan. Itulah sebabnya dia mengajukan pertanyaan ini. Jika dia baik-baik saja, dan itu ada hubungannya dengan Feng Jiuling. Zhang Fan merenung sejenak dan kurang lebih mengerti. Jelas saja, Zhu dan Master Leluhur Feng ingin dia melakukan sesuatu, tetapi jika Yu Yu tidak sehat, mereka tidak akan mengatakannya apapun yang terjadi. Kalau tidak, Zhang Fan tahu situasinya sendiri. Sudah cukup baik jika dia tidak bertengkar dengan mereka saat itu juga, apalagi menyetujuinya. Setelah melangkah maju mundur dua langkah, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, Xiaolong, pergilah dan katakan yang sebenarnya. Ya, guru, muridnya mohon pamit. Xiaolong buru-buru membungkuk, mundur, dan terbang menuruni puncak matahari timur. Sepertinya hari-hari damai sudah berakhir. Menyaksikan sosok Xiaolong menghilang di balik awan, Zhang Fan tersenyum dan berjalan kembali ke kamarnya yang tenang. Apa itu? Menarik, menarik. Tanpa disadari, tampaknya ada rasa antisipasi dalam kata-katanya. Tepat saat suaranya masih bergema dan siluetnya perlahan menghilang, matahari terbenam bersinar di malam hari. Seperti air pasang surut, matahari telah terbenam. Tiga hari kemudian, guru spiritual Jiutian Feng Jiuling dan Zhu Jiusiao, dua ahli jiwa baru lahir tahap akhir dari sekte karakteristik Dharma, berkumpul di kaki puncak matahari timur. 776. Di puncak matahari timur, sinar matahari mewarnai puncak matahari timur, dan bayangan-bayangan tipis menutupinya, membuatnya tampak berbintik-bintik. Ada tiga cangkir teh harum di atas meja batu di tengah gunung. Cangkir-cangkir itu dipenuhi uap dan aroma teh itu bertahan lama. Tuan leluhur Feng, kakak senior Su, kehadiranmu membawa cahaya ke tempat tinggalku yang sederhana. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk menghiburmu. Hanya teh baru ini dan mata air pegunungan yang bisa kulakukan. Aku akan menyeduh teh harum untukmu. Di samping meja batu, Zhang Fan mengangkat cangkirnya sambil tersenyum. Di seberangnya ada dua ahli nascen sol tahap akhir, Zhu Jiusiao dan Feng Jiuling. Tentu saja, mereka berdua tidak datang untuk mencicipi teh. Setelah bertanya tentang situasi yuyu baru-baru ini, Zhu Jiusiao berkata setelah beberapa pertimbangan, Adik Zhang, kami datang ke sini hari ini karena kami harus merepotkanmu. Oh, apa maksudmu? Zhang Fan tersenyum, mengajukan pertanyaan yang sebenarnya sudah diketahui jawabannya. Ada satu tempat yang tidak bisa kutinggalkan tanpamu. Zhu Jiusiao tampaknya tertarik pada topik itu dan dia pun menunjukkannya dengan santai. Zhang Fan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum tipis, gunung seratus ribu, sekte mayat terbengkalai. Aku masih tidak bisa menyembunyikannya darimu, adik muda. Zhu Jiusiao memuji sambil tersenyum. Sesuai dengan yang diharapkan. Selama tiga hari terakhir, Zhang Fan telah memikirkan segala hal yang mungkin terjadi dan seratus ribu gunung adalah tempat yang paling mungkin. Tingkat kultifasinya tidak dianggap sangat kuat di antara para Naschen Sol Perfected Ones dari sekte karakteristik Dharma. Paling-paling, dia hanya rata-rata. Apa yang mengharuskannya? Faktanya, mereka masih berharap ketika Yu Yu dalam kesulitan. Zhu dan Feng mungkin tidak mengetahui semua kartu trufnya, tetapi ada satu hal yang pasti mereka ketahui. Segel Trifecta, penghancuran jahat. Zhang Fan tidak langsung bertanya tentang seratus ribu gunung. Sebaliknya, dia bertanya, kakak senior Zhu, leluhur Master Feng, bisakah Anda mengajari saya tentang Segel Trifecta? Segel Trifecta. Feng Jiuling menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus melakukannya, Zhu eksentrik. Kamu lebih terbiasa dengan hal itu. Baiklah. Zhu Jiusiao tidak ragu-ragu dan berkata langsung, alasan mengapa tiga Segel Dharma tertinggi dinamakan, tiga tertinggi, berarti bahwa di antara Segel-Segel Dharma, ketiganya adalah yang terkuat. Dunia kultifator sangat luas dan tak terbatas, dan ada banyak sekali kekuatan magis. Sebagian besar kekuatan magis yang terkenal tidak berani menyandang gelar, paling. Meskipun demikian, tiga Segel Dharma agung diakui secara publik. Pada zaman primordial, konon katanya ada tiga gunung abadi yang mengjulang tinggi di atas laut, suatu tempat yang hampir tidak bisa dijangkau manusia. Ketiga gunung ini diberi nama Exorcism Pengusiran Setan, God Slying Pembunuh Dewa, dan Immortal Slying Pembunuh Abadi. Sesuai namanya, Pulau Penakluk Kejahatan, semua roh jahat yang keras kepala akan mati saat masuk. Pulau Pembantai Dewa, semua yang tidak memiliki tubuh fisik, hanya makhluk spiritual, terlepas dari kultifasinya, akan mati saat masuk. Pulau Eksekusi Abadi, semua yang termasuk dalam jalur keabadian, mengandung aura keabadian, akan mati saat masuk. Bisa dikatakan ini adalah tontonan yang megah dan memiliki reputasi yang hebat. Zhu Jiu Xiao sedang menikmati teh sambil berbicara, seolah-olah dia telah membawa Zhang Fan ke dunia liar kuno. Kemudian, ada seorang yang kuat yang tidak termasuk dalam tiga jalan, yaitu Jalan Jahat, Jalan Dewa, atau Jalan Abadi. Oleh karena itu, dia tidak terhalang di tiga pulau dan mengasingkan diri di setiap pulau selama seribu tahun. Setelah tiga ribu tahun, dia keluar dari pengasingannya dan menyelesaikan tiga segel Dharma tertinggi, dan dihormati oleh dunia. Menurut catatan Sekte Karakteristik Dharma Saya, ketika Guru Senior ini berhasil, dunia berubah, seolah-olah dunia tidak bisa mentolerirnya. Bahkan ada kesengsaraan surgawi, pulau penakluk kejahatan, pulau pembantai dewa, dan pulau eksekusi abadi tenggelam. Tontonan seperti itu tidak bisa lagi dilihat di dunia. Menjelang akhir, suara Zhu Jiu Xiao dipenuhi dengan rasa hormat kepada Guru Senior dan kerinduan akan pemandangan tiga pulau. Pada akhirnya, suaranya berubah menjadi desahan. Lalu mengapa Sekte Karakteristik Dharma kita memiliki segel penakluk kejahatan? Apakah dua segel lainnya juga ada di dalam perbendaharaan? Zhang Fan segera menarik dirinya keluar dari masa lalu dan bertanya dengan gugup. Kalau saja ada dua-tiga segel Dharma tertinggi lainnya di perbendaharaan Sekte Karakteristik Dharma, dia akan masuk lagi tidak peduli apapun untuk sampai ke dasarnya. Aku tahu soal ini. Dong Hua, kau seharusnya tidak perlu memikirkannya lagi. Jika kau ingin mempelajari tiga segel Dharma tertinggi, itu tergantung pada keberuntunganmu. Feng Jiuling melanjutkan, dari tiga segel, Sekte Karakteristik Dharma kita hanya memiliki segel penakluk kejahatan ini yang diperoleh oleh seorang senior sekte kita sebelum malapetaka besar di era kuno. Keberadaan dua segel lainnya tidak diketahui. Mendengar ini, sekalipun Zhang Fan cerdik, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kekecewaan di wajahnya. Adapun jimat awan, tidak perlu dikatakan lagi. Sudah beruntung bisa mendapatkan salah satu harta karun langka di perbendaharaan Sekte Karakteristik Dharma. Tidak perlu memikirkan yang lainnya. Tahun lalu, dengan pemahaman adik muda, kamu pasti sudah menguasai segel penakluk kejahatan, kan? Zhu Jiusiao menyela pada saat yang tepat dan menarik kembali topik pembicaraan. Saya tahu satu atau dua hal. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Zhang Fan menganggup dan berkata terus terang. Itu hebat. Zhu dan Feng keduanya sangat gembira pada saat yang sama. Mereka telah menaruh harapan pada segel penakluk kejahatan karena segel itu berhubungan dengan sekte mayat terbengkalai yang bersembunyi di pegunungan 100 ribu. Ketika para dewa sempurna dari provinsi Qin berkumpul di gunung terapung, mereka menyebutkan bahwa pegunungan 100 ribu ternyata sangat damai. Zhang Fan tahu bahwa sesuatu akan terjadi cepat atau lambat, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat. Di sekte karakteristik Dharma, bukan berarti tidak ada jiwa baru lahir sempurna yang kekuatannya, tingkat kultifasinya, dan pengalamannya lebih tinggi dari dia. Akan tetapi, lain ceritanya jika ia harus melawan para kultifator jahat seperti sekte mayat terbengkalai yang menggunakan mayat sebagai pusaka Dharma mereka. Selain dua ahli tak tertandingi di depannya, tidak ada seorang pun yang lebih kuat daripada Zhang Fan yang memiliki api matahari emas dan segel penakluk kejahatan. Rentang pegunungan 100 ribu dan sekte mayat terlantar sedang merencanakan sesuatu. Dua sekte lainnya memiliki orang-orang mereka sendiri dan kita harus tetap tinggal di sekte kita untuk mengurus mereka. Selain saudara muda, aku benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun yang lebih cocok di sekte ini. Ketika Zhang Fan mendengar kata-kata Zhu Jiuxiao, dia menganggup dalam hati. Itulah kenyataannya. Dengan tingkat kultifasinya dan sifat tekniknya, jika dia pergi dan bertarung dengan orang-orang dari sekte mayat terbengkalai, kekuatan yang bisa dia tunjukkan tidak akan berbeda dari dua monster tua itu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Kakak senior Su, tolong ceritakan detailnya kepadaku. Zhang Fan duduk tegak dan berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja, mereka harus pergi ke sana. Namun, mereka harus mencari tahu kebenarannya. Zhu Jiuxiao tidak ragu-ragu dan menceritakan semuanya. Ceritanya dimulai setahun yang lalu. Setahun yang lalu, setelah Zhang Fan memperoleh segel penakluk kejahatan, dia tidak membuang waktu dan langsung kembali ke puncak matahari timur untuk mengasingkan diri. Tidak lama setelah itu, Zhu Jiuxiao dan yang lainnya menerima berita bahwa para monster dan kultifator sekte mayat terbengkalai di pegunungan seratus ribu tampaknya tengah merencanakan sesuatu. Saat itu, karena mereka tidak tahu seberapa serius situasinya, dan karena salah satu dari tiga kultifator keliling hebat, Taoismaut Mabuk, berada di dekatnya, Zhu Jiuxiao menggunakan metode komunikasi khususnya untuk menghubungi Taoismaut Mabuk guna menyelidiki. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu, pendeta Tao kematian Mabuk tampaknya telah lenyap dari muka bumi, dan tidak ada lagi berita darinya. Saat itu, Zhu Jiuxiao dan yang lainnya menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Saat semua orang khawatir apakah sesuatu telah terjadi pada Taoist kematian Mabuk, dia tiba-tiba mengirim pesan ke sekte karakteristik Dharma. Isi pesan tersebut mengejutkan seorang ahli seperti Zhu Jiuxiao. Apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar ini, Zhang Fan menjadi tertarik, dan dia bertanya dengan penuh minat. Musim semi-alam, Drunken Dea Taoist menemukan mata air alam. Tentu saja, itu juga bisa jadi iblis besar yang berubah bentuk atau seseorang dari sekte mayat terbengkalai yang menemukannya. Setelah itu, kami kehilangan kontak dengan Drunken Dea Taoist lagi. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ekspresi wajah Zhu Jiuxiao berubah serius, terutama saat dia menyebut mata air alami. Ekspresinya sedikit berubah. Apa? Mata air alam. Zhang Fan langsung berseru. Pendeta Tao Ku bereaksi sama seperti dia. Setelah beberapa saat terkejut, dia sangat gembira. Bagi Zhu Jiuxiao, Feng Jiuling, atau bahkan semua Naschen Sol Perfected Ones, barang ini mungkin hanya pelengkap kultifasi mereka. Namun, baginya, itu sama sekali berbeda. Yang disebut dengan mata air alam berasal dari makna, Tao mengikuti alam. Mata air ini berdiri sendiri di tengah-tengah pegunungan yang dalam dan hutan yang lebat. Tidak ada tanda-tanda khusus atau tanda-tanda kelainan. Orang yang tidak tahu hanya akan mengira bahwa itu adalah mata air kecil yang tidak mencolok yang ada di pegunungan. Namun, di mata orang-orang berilmu, itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Efek dari mata air alam berhubungan dengan alam, sesuai dengan namanya. Jika seorang kultifator abadi mengonsumsinya, penghalang alami antara tubuh manusia dan alam akan hilang dalam jangka waktu tertentu. Seolah-olah sang kultifator telah menyatu dengan alam, dan mereka akan dapat merasakan segalanya dengan jelas, yang akan membantu mereka memahami makna sebenarnya. Jika seorang yang sempurna dengan kultifasi di atas alam jiwa baru lahir mengonsumsinya, kultifator tersebut akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alam jiwa baru lahir. Bahkan mungkin berguna ketika roh primordial seseorang telah sempurna di masa depan dan mereka melangkah ke jalan keabadian. Ini agak surrealis, tetapi ada sesuatu yang lebih realistis. Jika orang yang mengonsumsinya adalah seorang kultifator abadi yang berada di puncak tahap pembentukan inti, maka penghalang alami antara tubuh manusia dan alam akan terhapus dan akan ada peluang lebih tinggi bagi kultifator abadi tersebut untuk mampu memahami alam jiwa baru lahir dan melangkah sepenuhnya ke alam jiwa baru lahir. Hal inilah yang menggerakkan Zhang Fan, dan di saat yang sama, dia sangat gembira. di puncak tahap pembentukan inti. Tentu saja, dia bisa mencapai alam jiwa baru lahir kapan saja dia mau, tetapi domen yang akan dia dapatkan bukanlah yang terbaik atau yang paling cocok. Itu bahkan mungkin memengaruhi kemampuannya untuk menembus tahap pembentukan jiwa di masa depan. Dengan bantuan Nas Chen Sol kedua, dia tidak lagi terburu-buru. Itulah sebabnya dia menundanya sampai sekarang. Berita tentang mata air alam bagaikan percikan minyak. Dalam sekejap, api pun menyala di hati Zhang Fan. Kamu harus mendapatkannya. Suara pendetaku bagaikan guntur yang meledak di kepala Zhang Fan. Kegembiraannya tak terlukiskan. Ini kesempatan langka. Jika aku meminum mata air alam dan memahami alam dengan saksama, aku mungkin dapat mencapai alam jiwa baru lahir dan tidak akan dikalahkan oleh para kultifator papan atas. Zhang Fan mengepalkan tangannya. Dia tidak bisa menahan tekadnya lagi. Mata air alam biasanya berisi satu hingga tiga cangkir. Setelah cangkir-cangkir ini diambil, mata air akan segera mengering. Satu cangkir dapat membantu seseorang memahami alam. Tidak sulit membayangkan betapa berharganya itu. Kalau bukan karena itu, dia pasti sudah meminta orang-orang sektenya untuk memperhatikan hal itu. Adik Zhang, kali ini, aku mengandalkanmu. Pergilah ke pegunungan seratus ribu dan temui Yong Ye Sen dan Peri Singlan. Cari tahu tiga hal. Sebelum Zhu Jiusiao sempat menyelesaikan kalimatnya, ketika Zhang Fan mendengar kata-kata Peri Singlan, dia langsung teringat apa yang Siang Ming sebutkan kepadanya. Keluarga Zi, Xing Chen Jin, dan Yong Ye Singlan. berbagai macam pikiran berkelebat di benaknya. Menarik, sangat menarik. Tampaknya perjalanan ini tidak akan sia-sia. Senyum muncul di wajah Zhang Fan. 777. Adik Zhang, kali ini aku harus merepotkanmu. Pergilah ke pegunungan seratus ribu dan temui hutan Yong Ye dan Peri Singlan untuk mencari tahu tiga hal. Ketika Zhang Fan mendengar berita dari Peri Singlan, raut wajahnya berubah. Zhu Jiusiao telah memberi tahunya tiga hal satu per satu. Pertama-tama, bantulah Taoise kematian mabuk dan ambil kembali mata air alam. Kita tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan sekte terkutuk mayat. Kedua, bekerja samalah dengan Peri Singlan dan yang lainnya untuk mencari tahu alasan tindakan pihak lain. Ketiga, cari tahu kebenarannya. Aku ingin tahu seberapa kuat sekte mayat terabaikan setelah bersembunyi selama bertahun-tahun. Beraninya mereka menjadi musuh Qin Zhou. Saat dia berbicara, suara Zhu Jiusiao dipenuhi dengan niat membunuh. Saya adalah yang sempurna dari sekte karakteristik Dharma. Saya akan melakukan yang terbaik. Zhang Fan tersenyum tipis dan menyetujuinya. Sebagai seorang kultifator Qin Zhou dan seorang yang sempurna dari sekte karakteristik Dharma, tidak banyak yang bisa dikatakan karena ia didukung oleh sekte tersebut. Lebih jauh, apa yang disebut tiga hal itu hanyalah satu, dua, dua, dan satu yang dapat diselesaikan sekaligus. Tidak akan membutuhkan banyak usaha. Baiklah, terima kasih, adik muda Zhang. Peri Singlan sudah menunggumu di tepi pegunungan 100 ribu. Sulit untuk mengatakan seberapa kuat dia, tetapi dia pasti sudah terbiasa dengan lingkungan karena dia membangun hutan Yongye di pegunungan 100 ribu selama bertahun-tahun. Adik muda, kamu bisa meminjam sedikit kekuatan. Zhang Fan tahu bahwa Zhu Jiusiao tidak hanya merujuk pada lingkungan tetapi juga para ahli setempat. Oleh karena itu, dia menganggup dan setuju. Kemudian, dia melambaikan tangan dan berkata, Xiao Long, kemarilah dan sambut kedua leluhur. Ya, guru. Pintu sebuah rumah tak jauh dari sana terbuka. Xiao Long melangkah maju dan menyapa mereka dengan sikap yang tidak sombong maupun rendah hati. Murid Long Yun memberi salam kepada kedua leluhur. Semoga para leluhur diberkati. Xiao Long jelas berada di ruangan itu untuk menunggu panggilan gurunya kapan saja. Ia juga bermaksud untuk menjadi asisten. Tentu saja, hal itu tidak dapat disembunyikan dari perasaan spiritual kedua ahli hebat itu. Mereka hanya ingin tahu mengapa Zhang Fan memanggilnya saat ini. Guru leluhur Feng, kakak senior Xu, Xiao Long adalah muridku. Ia telah mewarisi kekuatan dharmaku selama bertahun-tahun dan memiliki kultivasi pendirian fondasi. Ia seharusnya dapat menuju ke balai warisan untuk memahami kekuatan dharmanya. Tetua Xu dan tetua Feng mengangguk. Apa yang dikatakan Zhang Fan masuk akal? Semua murid sekte karakteristik dharma memiliki manfaat seperti itu. Aku seharusnya melindunginya secara pribadi, tapi aku harus merepotkan kalian berdua. Zhang Fan tersenyum dan mengungkapkan niatnya. Meskipun lebih dari seratus tahun telah berlalu, dia masih tidak bisa melupakan saat dia mencoba memahami dharma, dan Feng Jiuling lah yang membantunya. Sekarang tiba giliran muridnya, tentu dia tidak akan gegabuh, itulah sebabnya kejadian ini terjadi. Dong Hua, jangan khawatir. Aku akan menjaganya. Feng Jiuling langsung menyetujuinya. Hahaha, adik Zhang, kamu terlalu khawatir. Aku adalah guru setengah keponakanmu, jadi aku harus mengurus mereka. Xu Jiuxiao berkata sambil tersenyum. Sekarang setelah dia mendapatkan bantuan dari dua orang kultifator Naschen Sol tahap akhir, disertai beberapa nasihat, sudah cukup bagi Xiaolong untuk memperoleh banyak manfaat. Pada saat yang sama, apa yang dikatakan Zhang Fan juga meminta mereka berdua untuk menjaga murid-murid di gunung. Kedua lelaki tua itu berpengalaman, jadi mereka secara alami mengerti apa yang dimaksudnya. Pada titik ini, Zhang Fan akhirnya merasa lega. Dia mengangkat cangkir teh di tangannya dan bersulang untuk mereka berdua dari jauh. Zhu Jiusiao dan Feng Jiuling melayang menuruni gunung dan segera menjadi dua titik hitam kecil yang hampir tidak terlihat. Zhang Fan berdiri di puncak dong yang dengan tangan di belakang punggungnya dan menyaksikan mereka berdua pergi. Xiaolong berdiri di samping. Sekarang karena tidak ada orang lain di sekitarnya, kesopanan dan pengendalian diri Xiaolong sedikit menghilang. Ia bergerak mendekati Zhang Fan dan rasanya mereka sudah dekat saat pertama kali bertemu. Xiaolong, sejujurnya, kau lebih mirip murid pertamaku. Lihatlah kedua kakak seniormu, siapa di antara mereka yang terlihat seperti murid pertama gunung ini. Memikirkan temperamen Yu Yu dan Long Er, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Xiaolong, tahukah kamu bahwa sejujurnya, bakatmu paling mirip dengan guru? Namun, dia tidak peduli dengan kegembiraan Xiaolong yang tiba-tiba. Dia melanjutkan, jangan tertipu oleh kedua kakak seniormu. Mereka berdua sangat berbakat, tetapi setelah beberapa tahun, kamu mungkin tidak kalah dari mereka. Saya tidak meragukan itu. Guru. Suara Xiaolong tercekat oleh isak tangis. Pada saat ini, di antara junior Zhang Fan, dia memang yang paling tidak mencolok. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak merasakan tekanan apapun. Hanya saja dia memiliki sifat yang tenang dan tidak menunjukkannya di luar. Bekerja keras. Zhang Fan menepuk bahunya dan berkata, aku pergi dulu. Aku serahkan urusan klan padamu. Guru. Begitu Xiaolong mengangkat kepalanya, dia melihat Zhang Fan mengeluarkan labu dan meminumnya. Dia tertawa terbahak-bahak, lalu pandangannya kabur dan dia menghilang. Hanya suara lantang mereka yang terdengar bergema di angkasa. Secangkir anggur di angin musim semi, hujan malam di dunia tinju. Bayar, bernyanyi. Hahaha. Beberapa saat yang lalu, dia masih seorang ayah yang baik dan guru yang tegas, tetapi di saat berikutnya, dia seperti seekor naga yang memasuki laut, meraung ke langit, minum dan bernyanyi dengan liar. Bunyinya, harimau ganas turun dari gunung, lalu angin dan awan bertiup lagi. Pegunungan 100 ribu terletak di selatan Kinsu. Di sana terdapat gunung-gunung yang begelombang dan hutan-hutan yang rimbun. Tentu saja, di sana terdapat banyak harta karun dan monster langka. Itu seperti dunia yang istimewa. Jumlah 100 ribu itu hanyalah ilusi. Bagaimana mungkin gunung-gunung yang tak berujung itu dibatasi hanya pada jumlah 100 ribu. Akan tetapi, tidak seorang pun mengetahui jumlah pastinya. Pegunungan 100 ribu bukanlah tanah tandus yang sederhana, tanah pengasingan. Sejarah dan warisannya tidak dapat ditelusuri kembali. Hanya diketahui bahwa selama masa-masa sulit era arcaik, pernah ada seorang ahli hebat yang menggunakan tempat ini sebagai markasnya dan menciptakan gelombang besar. Debu yang terbenam dalam sejarah tidak dapat menghentikan kehancuran dan keterpencilan perbatasan antara Pegunungan 100 ribu dan Kinsu. Di mata para kultifator Kinsu saat ini, Pegunungan 100 ribu hanyalah tempat yang berbahaya, hanya tanah liar. Jika tidak perlu, mereka tidak mau melangkah ke sana. Saat itu, cahaya bulan bagaikan rantai yang menyinari seluruh dunia. Di hutan yang jauh, samar-samar terdengar suara burung, di desa terdekat, hanya ada dinding yang rusak dan kayu bakar yang terbakar. Wow, ah, kau! Teriakan keras tiba-tiba memecah kedamaian dunia ini. Teriakan itu datang dari jauh dan tiba-tiba datang, seolah-olah teriakan itu telah berada puluhan mil jauhnya dalam sekejap. Suara mendesing. Pelangi melintas di langit, di bawah bulan purnama yang tenang, seekor burung besar dan sebuah sosok muncul dari udara tipis. Apa yang sedang terjadi? Zhang Fan mengulurkan tangannya dan membiarkan perimoling berhenti di bahunya. Sambil membelai bulunya untuk menghilangkan rasa lelah karena terbang dengan kecepatan tinggi selama tujuh hari, dia melihat sekeliling dan mengerutkan kening diam-diam. Ini adalah desa manusia terdekat dengan pegunungan seratus ribu di perbatasan Kinsu. Jumlah penduduknya tidak banyak, tetapi ada lebih dari seribu rumah tangga. Karena tempat ini dapat dianggap sebagai wilayah Kinsu, para kultifator Kinsu telah mengumpulkan kekuatan selama puluhan ribu tahun. Bahkan binatang iblis tidak berani datang dan mengganggu mereka, sehingga dapat dianggap sebagai kehidupan yang damai dan bahagia. Tanpa diduga, apa yang muncul di depan Zhang Fan sudah merupakan reruntuhan, tempat terpencil di dunia. Berdiri di dalamnya, panas samar berangsur-angsur memudar di bawah sinar bulan purnama yang dingin, tetapi balok-balok api dan kayu bakar memudarkan panas terakhir. Itu terjadi belum lama ini. Dari situasi di dinding yang rusak, itu tidak lebih dari sepuluh jam yang lalu. Setelah Zhang Fan membuat penilaian, dia kemudian melihat sekeliling dan menemukan sesuatu yang aneh. Di mana mayatnya? Desa itu hancur total sehingga sebagian besar penduduknya sudah meninggal. Namun, menurut pengamatannya, tidak ada satu pun mayat. Bukankah itu aneh? Kemudian, mata Zhang Fan tiba-tiba terfokus, dan dia mengamati jejak tanah segar di ruang terbuka. Seseorang menguburnya. Setelah merenung sejenak, Zhang Fan tersenyum tipis. Kemudian, indera ketuhanannya meledak dan menyapu beberapa mil di sekitarnya. Seketika seluruh tubuhnya melayang ke udara, dan dengan bantuan malam yang dingin, dia melihat kekejauhan. Wow! Sejauh matanya memandang, hamparan cahaya bulan yang luas terpancar turun, samar-samar seperti bintang, seolah-olah langit penuh dengan bintang. Cahaya bulan yang terang hanya menyukai tempat itu. Tiba-tiba, sosok Zhang Fan di udara meninggalkan bayangan, menerobos udara. Cahaya bulan bagai air, membasahi lembut mata air yang jernih, memantulkan terangnya bulan Purnama. Di sampingnya, sebatang pohon tua, sebatang dahan menjulur keluar, berdiri di tepi mata air jernih, dan seorang wanita berpakaian preman sedang duduk di atasnya. Peri Singlan Orang ini adalah Yongye Singlan, salah satu dari tiga kultifator jahat yang muncul ketika Zenren Kinzu berkumpul di gunung terapung. Dimanapun dia berada, seolah-olah bulan yang terang dan bintang-bintang akan selalu menyukainya. Dalam radius beberapa Zhang, cahaya bulan dan cahaya bintang seratus kali lebih banyak daripada sekelilingnya. Dalam dinginnya, ada sedikit cahaya, seolah-olah itu adalah satu-satunya cahaya di malam yang gelap di hutan yang suram. Peri Singlan, lama tidak bertemu denganmu, tapi kau masih tetap anggun seperti dulu. Malam terbuka seperti tirai, dan Zhang Fan tersenyum dan melangkah keluar. Aku agak terlambat. Peri, apakah kamu sudah menunggu lama? Sewaktu dia bicara, matanya memandang sekelilingnya dan alisnya tiba-tiba terangkat tanpa ada yang menyadarinya. Dong Hua Zenren, Anda terlalu sopan. Singlan baru saja tiba. Peri Singlan tersenyum tipis. Di malam hari, senyumnya seperti bulan terang yang menyembul dari awan gelap, yang membuat mata orang-orang tiba-tiba menjadi cerah. Gua, ah, ku. Pada saat ini, Peri Moling mengepakkan sayapnya di bahu Zhang Fan, ingin sekali mencobanya. Melihat ke arah di mana dia menjulurkan kepalanya, itu persis ke arah yang sedang dilihat Zhang Fan. Peri Singlan juga meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Dong Hua Zenren, orang ini adalah makhluk jahat dari sekte pengabayan mayat. Ketika dia ditangkap oleh Singlan, dia telah membunuh lebih dari seribu manusia dan mengumpulkan mayat mereka. Ketika harus membunuh lebih dari seribu orang, ekspresi acuh-ta'acuhnya akhirnya berubah. Dia sedikit mengernyit, dan kengganan serta rasa jijiknya tidak diragukan lagi terungkap, yang membuatnya sedikit lebih populer. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, tindakan yang jahat dan tidak bermoral seperti itu pasti ada tujuannya. Singlan tidak pandai menginterogasi orang, jadi aku menangkapnya dan menyerahkannya kepada Dong Hua Zenren untuk ditangani. Saat dia berbicara, perisinglan menunjuk dengan jarinya yang ramping, dan semak di sampingnya tiba-tiba terbelah, memperlihatkan seseorang yang bersembunyi di dalamnya. Sebuah peti mati. Disanalah pula Zhang Fan dan Peri Moling menemukan sesuatu yang salah. Serahkan saja padaku. Setelah sekilas pandang, Zhang Fan tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya. Cahaya hitam pekat yang bahkan lebih terang dari malam itu samar-samar terlihat. Hah! Ketika cahaya hitam tiba-tiba muncul, ekspresi perisinglan tiba-tiba berubah, dan dia berseru. Tujuh ratus tujuh puluh delapan. Hah! Ketika cahaya hitam muncul di tangan Zhang Fan, ekspresi perisinglan berubah drastis dan dia berteriak kaget. Teknik pencarian jiwa. Cahaya hitam itu bagaikan kunang-kunang di kegelapan malam. Cahaya itu langsung menarik perhatiannya, dan makna yang tersirat di dalamnya pun muncul di benaknya pada saat yang sama. Teknik pencarian jiwa adalah teknik rahasia yang sudah punah, tetapi karakteristiknya tercatat dengan jelas dalam buku-buku kuno. Setiap kultifator dengan tingkat pengalaman tertentu tidak akan kesulitan mengenalinya sekilas. Zhang Fan tidak terkejut dengan hal ini. Dengan tingkat kultifasinya saat ini, dia tidak perlu lagi khawatir akan mendapat masalah karena kekayaannya. Tentu saja, dia tidak perlu menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya, yang hanya akan membuat orang lain menertawakannya. Aku tidak menyangka Dong Hua Zhenren akan pandai dalam teknik rahasia yang telah hilang ini. Peri Singlan sedikit tenang dan berkata dengan ekspresi rumit. Kau menyanjungku, Peri. Itu hanya tipuan kecil. Zhang Fan tersenyum tipis dan sengaja mengabaikan ekspresi rumit di matanya. Dia menoleh untuk melihat pria yang tiba-tiba mengubah ekspresinya dan mengeluarkan suara. Kalau dipikir-pikir, ketika mendengar kata-kata teknik pencarian jiwa, dia sudah tahu nasib seperti apa yang akan dihadapinya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Orang ini adalah seorang pria setengah bayak urus. Saat ini ia sedang bersandar pada pilar kayu yang patah. Pakaiannya yang abu-abu kusam dan berat. Wajahnya, punggung tangannya, dan semua kulit yang terbuka ditutupi dengan bintik-bintik seperti karat. Sungguh menjijikan untuk dilihat. Di sampingnya, sebuah peti mati yang terbuat dari kayu yang tidak diketahui tergeletak di tanah. Ada banyak tanda jimat di atasnya, seolah-olah peti itu menahan sesuatu. Melihat penampilannya, Peri Singlan tidak perlu berkata apa-apa lagi. Jelas bahwa orang ini adalah murid dari sekte terabaikan mayat. Selain mereka, siapa lagi yang akan membawa peti mati? Orang ini mungkin tidak memiliki kehidupan yang baik di sekte mayat terkutuk. Dia hanya seorang junior biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin teknik kultifasinya bisa begitu kikuk? Bahkan teknik itu terwujud secara eksternal dan berubah menjadi bintik-bintik liver mortis yang menjijikan, seperti bekas luka pada tubuh hewan. Sekarang setelah dia mengerti nasib yang akan dihadapinya, bagaimana mungkin lelaki kurus ini tidak melawan? Awalnya dia bersandar di pohon seolah-olah dia diikat oleh sesuatu. Dia hanya bisa merengek dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun, saat dia berjuang, serpihan cahaya bintang muncul di tubuhnya seperti rantai. Mereka melilit kakinya dan melilit mulutnya seperti cincin. Cahaya dingin dan ekspresinya yang ganas dan ketakutan membentuk kontras yang menarik. Melihat ini, Zhang Fan hanya tersenyum. Dia mengepalkan tangannya dan meraih udara. Dalam sekejap, cahaya hitam pekat tertelan dan embusan angin bertiup lewat. Ah! Tidak! Rantai cahaya bintang berhasil menahan lelaki kurus itu, tetapi tidak dapat menghentikan cengkeraman Zhang Fan. Bersamaan dengan angin kencang, lelaki kurus itu tanpa sadar jatuh ke dalam genggaman Zhang Fan, dan tanpa sadar berteriak ketakutan. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Dia langsung bereaksi. Dia hanya sempat mengucapkan setengah kalimat yang bermakna. Sebelum dia sempat menyelesaikannya, dia merasakan hawa dingin di kepalanya. Kata-kata lainnya, yang terus bergema dalam teriakannya, tidak akan pernah diucapkan lagi. Aku tidak butuh kamu mengatakan apapun. Baru pada saat inilah suara Zhang Fan yang tenang terdengar. Mengenai apakah orang ini dapat mendengarnya, tidak diketahui. Peri Singlan tampaknya tidak tahan melihat pemandangan ini. Dia memalingkan mukanya dan tidak lagi melihat. Sebaliknya, dia menatap samar-samar ke bulan terang yang terpantul di air. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya bulan dan bintang, seperti peribulan yang telah turun ke dunia fana. Oh! Menarik! Setelah beberapa saat, Zhang Fan perlahan menarik tangannya dan berbicara seolah sedang berpikir keras. Di sampingnya, tubuh lelaki kurus itu jatuh lemas ke tanah. Ia tersentak dua kali sebelum berhenti. Siapapun dapat merasakan bahwa kekuatan hidupnya mengalir seperti air dari bendungan yang jebol. Saudara Zhang, apakah Anda menemukan sesuatu? Peri Singlan berbalik dan bertanya dengan suara rendah. Tindakan murid sekte mayat ini jelas aneh. Kemungkinan besar dia bukan satu-satunya. Sekte mayat jelas-jelas membuat gerakan besar. Sekte mayat. Tidak ada sekte mayat lagi. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya ada sekte mayat. Seratus tahun yang lalu, sekte mayat melepaskan warisan dari sebuah sekte dan berubah menjadi sebuah sekte. Makna yang lebih dalam di balik ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh pion kecil seperti dia. Untuk berpikir bahwa Peri Singlan juga mengerutkan alisnya yang halus. Jelas bahwa bahkan seorang kultifator pengembara prefektur Kin seperti dia, yang berakar di pegunungan seratus ribu, tidak mengetahui hal ini. Namun, makna yang lebih dalam sudah jelas. Tidak seorang pun akan percaya bahwa memilih waktu itu tidak ada hubungannya dengan tiga sekte di prefektur Kin yang menutup gunung mereka selama seratus tahun. Bintang kecil ini datang untuk membunuh orang-orang demi mengumpulkan mayat. Tampaknya ada hubungannya dengan semacam upeti. Tidak kurang dari seratus orang yang datang bersamanya. Setiap orang harus menyerahkan seribu mayat untuk menyelesaikan misi mereka. Orang ini tidak punya dasar di sekte mayat, dan semua tempat yang bisa dia, buru, sudah diambil. Itulah sebabnya dia mengambil risiko seperti itu. Hanya dengan beberapa patah kata, Zhang Fan telah menjelaskan semuanya dengan jelas. Hanya itu yang ia pedulikan. Sisanya tidak ada nilainya. Di mana mereka berkumpul. Setelah berpikir sejenak, Peri Singlan segera memahami poin penting yang merupakan keuntungan terbesar dari pencarian jiwa Zhang Fan. Di sini, Zhang Fan melambaikan tangannya, dan cahaya bintang yang tak berujung mengembun menjadi bentuk gunung dan sungai. Itu adalah kekuatan magis yang dipelajarinya dari Yang Mulia Bintang, refleksi langit berbintang. Medan yang dipadatkan oleh cahaya bintang secara alami adalah situasi di pegunungan seratus ribu. Meskipun itu hanya sebagian, itu sudah cukup. Di sini, Zhang Fan mengarahkan jarinya ke suatu titik tertentu pada peta bintang. Dalam sekejap mata, seolah-olah sebuah meteor jatuh dari langit. Cahaya bintang yang tak terbatas menerangi area tersebut, menyebabkan seluruh peta bintang menjadi kabur. Hanya area tempat meteor jatuh yang bersinar terang. Melihatnya dengan terampil menggunakan kekuatan sihir cahaya bintang, ekspresi peri Singlan berubah. Dia melirik Zhang Fan seolah-olah dia punya tebakan. Kemudian dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, Singlan tahu tempat ini. Setelah menghubungi Drunkendeat, kita akan pergi ke sana untuk menjelajah. Bagaimana menurutmu, Donghua Zhenren? Mari kita lakukan dengan cara ini. Zhang Fan tersenyum acu-ta'acu dan melambaikan tangannya untuk menyebarkan cahaya bintang ke seluruh langit. Ini adalah salah satu tugasnya, jadi tidak ada salahnya untuk pergi. Yang lebih penting, tatapan dari peri Singlan tidak luput dari matanya. Tiba-tiba, dia tahu bahwa informasi siang Ming tidak berdasar. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bertanya tentang keluarga Xi di negara bagian Zhou. Zhang Fan harus mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu dan mengalihkan pandangannya ke peti mati. Sejak lelaki kurus itu meninggal dengan metode pencarian jiwa, peti mati itu terus bergetar. Ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keras untuk lepas dari belenggu. Jika orang biasa menyaksikan kejadian ini, jiwa mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Namun, di mata Zhang Fan, hal itu justru membuatnya tertarik. Kekuatan magis dari doktrin mayat dari sekte mayat terbengkalai itu misterius. Zhang Fan tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Hembusan angin itu bagaikan pisau yang menerkam peti mati itu. Dalam sekejap, terdengar suara ledakan keras dan langit dipenuhi pecahan-pecahan kayu, beterbangan ke segala arah. Baik peti mati bagian luar maupun peti mati bagian dalam, semuanya hancur berkeping-keping. Di antara potongan-potongan kayu yang patah, bayangan hitam muncul dari tanah. Bau mayat yang kuat dan bau mayat yang samar memenuhi udara. Perisinglan menutup hidungnya dengan tangannya, jelas-jelas merasa jijik dengan bau mayat. Dia telah tinggal di pegunungan seratus ribu selama bertahun-tahun sehingga bukan hal yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Namun, dia tidak ikut campur. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Zhang Fan datang ke pegunungan seratus ribu. Wajar saja baginya untuk membiasakan diri dengan kekuatan gaibnya. Dia meninggalkan peti mati ini untuk tujuan ini. Mayat yang dimurnikan ini jelas merupakan benda tingkat rendah. Menurut doktrin mayat, itu bisa disebut mayat besi. Tubuhnya sekeras besi, gerakannya kaku dan lambat, dan pikirannya lebih rendah dari binatang buas. Yang tersisa darinya hanyalah naluri haus darahnya. Informasi tentang mayat besi terlintas di benak Zhang Fan, dan dia segera memastikannya dengan mayat halus di depannya. Mayat besi itu telah berjuang keras di dalam peti mati, berusaha melepaskan diri. Sekarang setelah lepas kendali, ia kebingungan, seolah-olah tidak tahu harus berbuat apa tanpa ada yang memerintahnya. Ia berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, matanya seperti menangkap sekilas mayat lelaki kurus di tanah. Seolah-olah ia tiba-tiba terbangun, jejak darah berkelebat di matanya yang keruh, dan ia meraum ke langit. Mengaum. Saat ini, ia tampaknya telah mencium keberadaan dua orang yang hidup di ladang. Darah di matanya menjadi lebih pekat, dan kakinya yang melengkung seperti cakar tajam menancap ke tanah. Ia melesat keluar seperti kilat dan bergegas menuju Zhang Fan. Mayat besi kecil, membosankan sekali. Zhang Fan selesai mengamati dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Mayat besi seperti itu mungkin menjadi ancaman bagi penggarap pendirian pondasi dari jarak dekat. Di bawah komando dan dukungan pria kurus itu, mungkin ia dapat melawan penggarap pendirian pondasi biasa, tetapi hanya sampai di situ saja. Saat ini, kedua Naschen Sol itu tidak repot-repot menyembunyikan aura mereka. Fakta bahwa mayat besi itu masih menyerang mereka dengan linglung adalah bukti kecerdasannya. Lupakan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan menjentikan jarinya. Dalam sekejap mata, percikan emas terbang keluar dari ujung jarinya dan memasuki dada mumi besi. Mengaum. Raungan haus darah itu berhenti tiba-tiba, seolah-olah lehernya dicekik. Bukan hanya raungannya, bahkan gerakan menerkamnya pun terhenti. Ledakan. Dalam sekejap, api yang berkobar muncul dari tempat percikan api masuk. Setelah sekejap, api itu langsung padam. Tentu saja, tidak mungkin mayat besi kecil ini dapat bertahan dari serangan jiwa baru lahir yang sempurna, meskipun itu serangan biasa. Saat api meredah dan debu mengendap, mayat besi itu sudah tidak terlihat lagi. Yang tertinggal di tanah hanyalah tumpukan abu berbentuk manusia yang menghilang tertiup angin malam. Sambil bertepuk tangan, Zhang Fan berbalik seolah tidak terjadi apa-apa dan berkata sambil tersenyum, Peri Xinglan, menurutmu apa yang harus kita lakukan mulai sekarang? Mengapa kamu tidak menceritakannya padaku? Mendengar ini, Peri Xinglan melangkah maju dan berdiri di sampingnya. Seolah-olah tubuh dan pikirannya terbenam dalam cahaya bulan dan bintang. Dia berkata dengan lemah, Pesan terakhir Taois pemabuk maut berasal dari lereng awan merah, seribu mil jauhnya dari sini. Mengapa kita tidak pergi dan menyelidiki bersama? Lereng awan merah. Baiklah. Zhang Fan tersenyum dan berkata, Sesuai keinginan Anda, rekan Taois. Begitu dia selesai berbicara, kegelapan malam pun memudar. Di ufuk timur, perut ikan berubah putih, dan cahaya merah terang samar-samar terlihat. Langit mulai cerah. 779. Matahari terbenam menyinari langit yang luas dan megah. Seberkas cahaya bintang, seperti lampu penuntun, melintasi cakrawala dan tiba. Ledakan. Dengan suara gemuruh, cahaya bintang menghilang, menampakkan seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan dan wanita itu pendiam dan anggun. Mereka adalah Zhang Fan dan Peri Xinglan. Sudah lebih dari tiga hari sejak mereka memasuki pegunungan seratus ribu. Peri Xinglan benar-benar hebat. Aku sangat mengagumimu. Zhang Fan memuji sambil melihat sekeliling pada cahaya bintang yang tersebar. Sepanjang perjalanan, mereka masuk jauh ke dalam hutan lebat yang dikelilingi oleh pegunungan. Mereka pergi ke tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Peri Xinglan menggunakan sinar bintang itu untuk memandu jalan dan tidak melewatkan apapun. Beberapa mil di depan adalah lereng awan merah. Apa yang dipuji Zhang Fan bukan hanya cahaya bintang penuntun, tetapi juga makna tersembunyi di baliknya. Sepanjang perjalanan, dia melihat dengan jelas bahwa ketika cahaya bintang berubah arah, akan selalu ada beberapa bintang di langit, tidak peduli siang atau malam. Seolah-olah kemampuan ilahi pemandu cahaya bintang beresonansi dengan bintang-bintang di langit, itulah sebabnya ia memiliki efek ajaib. Ini sungguh luar biasa. Saudara Dong Hua, kau menyanjungku. Peri Xinglan tersenyum tipis dan menunduk. Menurutmu apa yang sedang mereka lakukan? Tempat di mana mereka berdiri adalah alasan mengapa mereka berhenti sebelum mencapai lereng awan merah. Mungkin mereka sedang beribadah. Mata Zhang Fan bersinar dengan cahaya aneh saat dia menjawab dengan santai. Kuil, menarik, menarik. Ratusan manusia sedang menyembah kuil yang terbuat dari batu biru kasar. Tidak mengherankan bahwa manusia itu bodoh dan tidak tahu apa-apa, jadi tidak aneh bagi mereka untuk menyembah dewa gunung. Namun, ketika mereka berpikir tentang sekte pengabayan mayat yang berubah menjadi sekte pengabayan mayat, mereka tidak bisa tidak curiga. Ayo turun dan lihat. Sambil tersenyum tipis, Zhang Fan memberi isyarat kepada peri Xinglan, lalu berubah menjadi dua lintasan cahaya yang melesat ke tanah. Para manusia yang masih bersujud menyembah di bawah sudah menyadari mereka ketika mereka muncul di udara. Ketika mereka melihat bahwa mereka berdua berniat untuk turun, mereka segera berteriak kaget dan berhamburan seperti burung dan binatang buas. Pada saat Zhang Fan dan Xiao Luo mendarat di tanah, tidak ada seorang pun di sekitar kuil. Penduduk desa yang tersebar tidak pergi jauh. Sebaliknya, mereka tetap berada beberapa ratus meter jauhnya dan mengawasi dengan saksama. Begitu Zhang Fan dan yang lainnya melihat ke sana, mereka segera melarikan diri. Wajar bagi orang biasa untuk takut kepada para kultifator yang memiliki kekuatan di luar pemahaman mereka, apalagi penduduk desa yang jarang melihat kultifator di kedalaman pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, anehnya, selain teror di mata penduduk desa itu, ada juga semacam kebencian. Seolah-olah mereka tidak menginginkan apapun selain membasmi mereka jika mereka tidak cukup kuat. Fakta bahwa penduduk desa ini dapat bertahan hidup di sini dan bahkan memuja kuil atas kemauan mereka sendiri menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan dekat dengan sekte pengabayan mayat. Tentu saja, kebencian ini tidak ditujukan pada sekte pengabayan mayat. Kemungkinan besar, kebencian itu ditujukan pada mereka. Oleh karena itu, hal yang sama berlaku bagi para pembudidaya asing. Sepertinya mereka punya hubungan dekat dengan sekte pengabayan mayat. Zhang Fan diam-diam mencatat, mereka yang bisa dicuci otaknya oleh sekte pengabayan mayat tentu saja memiliki hubungan dekat dengan sekte pengabayan mayat. Namun, makhluk-makhluk seperti semut ini tidak dapat melukai siapapun, jadi dia tidak peduli dengan mereka. Dia berjalan perlahan menuju kuil bersama perisinglan. Dengan pandangan sekilas, dia tahu bahwa tebakan mereka benar. Kuil ini memang terkait dengan sekte pengabayan mayat. Meskipun bagian luar kuil terbuat dari batu kasar, yang mungkin merupakan hasil karya penduduk desa tersebut, bagian dalamnya berbeda. Ukirannya sangat indah dan ekspresinya tampak nyata. Hanya seorang pengrajin ahli yang dapat melakukan ini. Kemudian, Zhang Fan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, apakah ini Taoist pengabayan mayat? Atau orang lain? Dia mengira orang yang diabadikan di kuil itu adalah pendiri sekte pengabayan mayat, patriark sekte pengabayan mayat, atau pemimpin sekte saat ini. Dia tidak menyangka bahwa sekilas, itu tampak bukan manusia. Patung itu adalah patung seorang pria dengan wajah yang mengerikan dan tubuh kurus seperti monyet. Bahkan ada beberapa rambut di wajahnya, yang membuatnya lebih mirip kera. Yang lebih menakutkan lagi adalah sosok mirip monyet ini mengenakan jubah mewah yang jauh lebih megah dan hikmat daripada jubah emas gelap milik Zhang Fan. Mahkota di kepalanya membuatnya tampak seperti seorang kaisar. Mengenakan mahkota seperti monyet, pasti begini penampakannya. Kalau bukan karena dibalik kepala monyet tersebut, terdapat 18 mayat emas yang tampak seperti awan keberuntungan yang menopangnya, yang merupakan gambaran paling populer dari pendiri sekte pengabayan mayat. Zhang Fan tidak akan mampu mengaitkan patung kayu dan tanah liat ini dengan sekte pengabayan mayat, tidak peduli seberapa keras ia mencoba. Ukiran mayat-mayat emas itu semakin dalam. Masing-masing tampak agung, dan wajah mereka sama sekali berbeda dari mayat-mayat besi yang pernah dilihatnya sebelumnya. Mereka tidak kaku, tetapi memiliki ekspresi yang berbeda. Ada yang senang, ada yang marah, ada yang sedih, dan ada yang marah. Seolah-olah mereka bisa melompat dari kuil kapan saja dan menerkam sekte pengabayan mayat. Konon, di zaman dahulu, Taois pengabayan mayat hampir tak terkalahkan di Provinsi Qin. Ilmu sihir terhebatnya berkaitan dengan delapan belas mayat emas ini. Kedelapan belas mayat emas itu adalah mayat natal yang menemaninya sejak ia mulai berkultivasi. Mereka dapat membentuk formasi mayat besar langit dan memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Mereka telah membunuh banyak sekali kultivator kuat. Konon setelah dia menghilang, delapan belas mayat emas ini diwariskan dan menjadi kartu truf pemimpin sekte pengabayan mayat. Mereka setara dengan peta bintang siklus surgawi milik sekte karakteristik Dharma. Jika bukan karena ini, sekte pengabayan mayat tidak akan mampu mendominasi Provinsi Qin setelah kehilangan pilar pendukung mereka. Kemudian, mereka dikalahkan oleh sekte karakteristik Dharma dan mundur ke pegunungan seratus ribu ini. Oleh karena itu, Zhang Fan menduga bahwa orang itu adalah daois pengabayan mayat atau pemimpin sekte pengabayan mayat saat ini. Hanya mereka berdua yang layak mendapatkan delapan belas mayat emas. Itulah daois pengabayan mayat. Ekspresi tenang perisinglan tiba-tiba menghilang. Yang menggantikannya adalah ekspresi yang sangat serius. Atau lebih tepatnya, dia adalah penganut daoisme pengabayan mayat yang menyebut dirinya sebagai kaisar pengabayan mayat. Kaisar pengabayan mayat. Zhang Fan bertanya sambil mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Gelar kaisar diberikan oleh penganut daoisme pengabayan mayat sendiri. Ia ditertawakan oleh para kultivator hebat saat itu. Gelar itu hanya dikenal di dalam sekte pengabayan mayat. Hanya sedikit orang luar yang mengetahuinya. Perisinglan berhenti sejenak dan melanjutkan, Konon, ketika sekte pengabayan mayat berada di puncak kejayaannya, sekte pengabayan mayat tak tertandingi. Ia menemukan jubah mahkota yang diwariskan turun-temurun dari zaman kuno. Ketika ia melihatnya, ia seperti dirasuki. Ia mengenakannya dan menolak untuk melepaskannya. Ia memanggil murid-muridnya dengan sebutan kaisar. Jubah mahkota ini tentu saja bukan jubah biasa. Konon, jubah ini mungkin milik seorang kaisar suci dari zaman dahulu. Jubah ini memiliki kekuatan yang tak terduga dan juga menyihir pikiran penganut taoisme pengabayan mayat. Ditinggalkan oleh kaisar suci. Mendengar ini, raut wajah Zhang Fan akhirnya berubah. Ia menatap wajah dewa petir dan jubah mahkota yang dikenakan sikra. Untuk pertama kalinya, tatapannya tidak lagi mengejek. Sebaliknya, tatapannya serius. Sayangnya, tidak diketahui apakah orang yang mengukir jubah mahkota ini melakukannya dengan sengaja atau tidak. Meskipun diukir dengan cara yang bermartabat dan mewah sehingga membuat orang merasa sangat dihormati, detailnya kurang bagus dan tidak ada petunjuk yang dapat ditemukan. Benar sekali, Konon katanya begitu. Perisinglan berkata dengan suara rendah, Konon, jubah mahkota ini mengandung kekuatan yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Saat pertama kali mendapatkannya, taois pengabayan mayat menggunakannya untuk mengalahkan musuh lama dan menggemparkan dunia. Namun, sesuatu terjadi pada sekte pengabayan mayat setelah itu. Dia meninggalkan sekte pengabayan mayat dan tidak pernah muncul di dunia kultifator lagi. Itu juga merupakan titik balik bagi sekte pengabayan mayat untuk menurun. Orang-orang pada waktu itu berspekulasi bahwa hal itu ada hubungannya dengan jubah ini. Mendengar perkataan Perisinglan, Zhang Fan tampak mengangguk setuju, namun diam-diam dia tidak setuju. Pada zaman dahulu, bukan hanya Kaisar Suci Kuno yang membuat jubah kerajaan ini dengan gelar kaisar. Masih bisa diperdebatkan dari mana jubah yang kuat ini berasal. Namun, tidak perlu menjelaskan hal ini. Saudara Dong Hua, lihatlah sekte pengabayan mayat membuat kuil ini untuk membingungkan manusia. Apa niat mereka? Perisinglan mengerutkan alis halusnya dan bertanya dengan ekspresi bingung. Zhang Fan merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu tentang ini. Namun, metode kultifasi sekte pengabayan mayat berbeda dari para kultifator saat ini. Mungkin mereka memiliki semacam kemampuan magis untuk menyerap keinginan manusia. Dunia para kultifator sangat luas dan memiliki sejarah ratusan ribu tahun. Berapa banyak misteri yang tersembunyi di dalam debu. Bahkan orang yang paling berpengetahuan pun tidak dapat mengetahui segalanya. Segalanya menjadi semakin menarik. Zhang Fan tersenyum dan memanggil Perisinglan sebelum pergi. Menghancurkan kuil ini adalah hal yang sia-sia, jadi mereka tentu tidak akan melakukannya. Dengan beberapa kilatan, mereka menghilang ke dalam hutan lebat. Tempat ini tidak jauh dari lereng awan merah, jadi tidak baik bagi mereka untuk terbang langsung ke sana kalau-kalau mereka memberi tahu musuh. Karena ada seorang ahli di sana yang dapat mencegah taois kematian mabuk, yang tingkat kultifasinya di atas mereka, untuk menyebarkan berita apapun, wajar saja jika mereka harus berhati-hati. Setelah berjalan hanya sebentar, Zhang Fan dan Perisinglan berhenti di tempat dan melihat kembali ke arah asal mereka. Di sana, suara gemerisik terdengar dari jarak beberapa puluh kaki. Seolah-olah seseorang sedang memotong semak berduri dan rumput liar lalu terbang di atasnya. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda berbadan tegap keluar dari hutan lebat. Ketika melihat Zhang Fan dan Perisinglan menunggu di sana, dia tidak terkejut tetapi senang. Dia segera tiba di depan mereka dan berlutut di tanah dengan keras. Dia berteriak, Tuan Abadi, tolong selamatkan kami. Tuan Abadi, tolong selamatkan kami. Tentu saja, Zhang Fan dan Perisinglan merasakan ada yang tidak beres. Namun, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Sebaliknya, mereka menunggu sampai mereka tiba. Meskipun pemuda ini tampak tegap, masih ada sedikit kesan ke kanak-kanakan di antara alisnya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tidak tampak lebih dari 18 tahun. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Zhang Fan dan Perisinglan, wajahnya penuh dengan ketulusan dan suaranya seperti sedang menangis darah. Mengapa kamu tidak memberitahuku apa yang kamu inginkan? Zhang Fan tersenyum dan berkata, Dalam situasi di mana semua manusia menghindarinya, pasti ada alasan mengapa orang ini bertekad untuk mengikuti mereka. Selain itu, itu 100% terkait dengan sekte pengabayan mayat, jadi dia tentu saja senang mendengarnya. Tuan Abadi, tolong selamatkan Sanshan. Dia tunanganku. Dia diculik oleh para ahli gereja suci kemarin lusa. Para tetua di desa mengatakan bahwa dia telah menyinggung gereja suci, tetapi Sanshan tidak pernah meninggalkan desa seumur hidupnya, jadi bagaimana mungkin dia menyinggung para ahli gereja suci? Dan, di tengah-tengah perkataan pemuda itu, Zhang Fan tiba-tiba menyela, apakah kamu tahu di mana dia diculik? Aku tahu, aku tahu. Pemuda itu tampaknya melihat harapan dan buru-buru berkata, Lereng awan merah, itu lereng awan merah. 780. Lereng awan merah, itu lereng awan merah. Sanshan diculik oleh gereja suci dan dibawa ke lereng awan merah. Pemuda berbadan kekar dan berwajah ke kanak-kanakan itu berkata dengan tergesa-gesa. Hem, bagaimana Anda bisa begitu yakin? Zhang Fan sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu. Karena pemuda ini ditemukan mengikuti mereka berdua, mustahil baginya untuk mengikuti gereja pengabayan mayat sampai ke lereng awan merah tanpa diketahui. Pasti ada yang salah dengan ini. Tempat itu adalah sarang gereja suci. Tempat itu sudah ada di sana selama ratusan tahun. Semua tetua di desa tahu bahwa mereka pasti ada di sana. Meskipun pemuda itu dipenuhi dengan kemarahan yang benar, bahkan jika dia membenci kenyataan bahwa istrinya telah dicuri, pemuda itu masih secara tidak sadar menyebut gereja pengabayan mayat sebagai gereja suci. Dari sini, dapat dilihat seberapa dalam gereja pengabayan mayat berakar di pegunungan seratus ribu. Itu masuk akal. Zhang Fan menganggup dalam hati, menyetujui perkataan pemuda itu. Dia lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke suatu tempat yang berjarak beberapa mil. Lereng awan merah. Dari sanalah pesan terakhir pendeta kematian mabuk itu berasal. Di sana juga tempat yang menurut pemuda itu ditempati oleh gereja pengabayan mayat. Jika pemuda itu berbicara tentang tempat lain, Zhang Fan mungkin tidak tertarik, apalagi ikut campur. Karena mereka percaya pada gereja pengabayan mayat, mereka tidak dapat menyalahkan orang lain atas hasil ini. Namun jika berkaitan dengan lereng awan merah, lain ceritanya. Kau harus ikut dengan kami. Jika Zhang Fan berhenti sebentar dan tidak melanjutkan. Dari sudut pandangnya, tunangan pemuda ini kemungkinan besar sudah meninggal. Melihat mayat itu hanya akan menambah kesedihannya. Namun, orang ini mungkin mengetahui sesuatu, jadi tidak perlu banyak usaha untuk membawanya. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih, Master Abadi. Aku, Xu Cheng, tidak akan pernah melupakan ini. Pemuda yang menyebut dirinya Xu Cheng itu sangat gembira. Ia berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali. Ketika ia mengangkat kepalanya lagi, dahinya sudah berlumuran darah. Ayo pergi. Zhang Fan menganggup dalam hati dan menunjuk ke arah Peri Singlan sebelum berjalan menuju lereng awan merah. Lereng awan merah merupakan daerah lereng di tengah hutan lebat. Daripada menyebutnya lereng, akan lebih baik jika menyebutnya sisi gunung. Tempat ini berbeda dengan hutan lainnya. Tidak banyak spesies pohon di sini, dan pepohonan serta semak-semak bercampur menjadi satu. Sebaliknya, hanya ada satu jenis pohon raksasa yang jarang tersebar di sana-sini. Meskipun pohon-pohon ini tinggi dan lebat, seluruh lereng tampak seperti dipenuhi pohon-pohon besar, tetapi karena jarangnya pohon, orang-orang merasa terpencil. Di dahan-dahan kanopi, ada bunga-bunga merah kecil yang mekar sepanjang tahun. Dari dekat, bunga-bunga itu tampak seperti brokat yang sedang mekar, tetapi dari jauh, bunga-bunga itu tampak seperti ditutupi oleh awan merah besar. Hanya bunga-bunga merah kecil ini saja tidak layak disebut awan merah ini. Tidak diketahui apakah itu karena energi bumi, atau karena kabut yang indah hanya menyukai tempat ini. Setiap senja, langit dan bumi akan berkembang, dan warna-warna akan terjalin menjadi hamparan awan merah yang luas, menyelimuti lereng bukit. Kabut itu tak terlukiskan dan indah. Ini adalah lereng awan merah. Ini lereng awan merah. Seperti yang diharapkan, pemandangan di sini unik. Zhang Fan, Xing Lan, dan pemuda itu, Su Cheng, berjalan bersama di tengah kabut yang cemerlang. Seluruh tubuh mereka diwarnai merah seolah-olah mereka adalah makhluk abadi. Kemanapun mereka memandang, tidak ada yang luar biasa, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. San 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 Pada titik ini, Su Cheng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bagaimana mungkin dia masih ingin menikmati pemandangan? Terlebih lagi, bagi manusia seperti dia, tidak peduli seberapa indah pemandangan itu, itu tidak sepenting istri dan anak-anaknya. Ah! Begitu dia berteriak, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Sepertinya ada penghalang alami dalam radius dua atau tiga kaki di sekelilingnya, dan suaranya tidak bisa keluar. Bahkan jika dia berteriak sekeras-kerasnya, suaranya hanya akan bergema di ruang sempit ini. Guru abadi Su Cheng ini cukup pintar. Setelah beberapa saat terkejut, dia langsung bereaksi. Pasti Zhang Fan dan yang lainnya yang melakukan ini, jadi dia segera memohon. Jangan tidak sabar. Zhang Fan dengan santai melambaikan tangannya, menghentikan permohonannya. Dia dan Xing Lan secara alami dapat menahan nafas dan menahan nafas. Bahkan seorang Master Taoist jiwa baru lahir akan kesulitan menemukan mereka. Namun, Su Cheng hanyalah manusia biasa, jadi dia secara alami tidak memiliki kemampuan ini. Kalau saja tidak karena penghalang tak kasat mata itu, dia pasti sudah ditemukan oleh para pengikut sekte mayat terbengkalai sebelum dia sampai di tempat ini. Dari awal hingga akhir, Zhang Fan sama sekali tidak melihat orang ini. Pandangannya menyapu area lereng awan merah, tidak melewatkan detail kecil apapun. Hmm. Sesaat kemudian, dia dan Peri Xing Lan berseru bersamaan saat tatapan mereka bertemu. Itu dia. Tatapan mereka bertemu dan mereka mengangguk pada diri mereka sendiri. Di lereng awan merah, ada pohon raksasa yang mengjulang tinggi ke langit. Ada banyak pohon seperti itu di lereng awan merah dan tidak ada yang istimewa dari pohon-pohon itu. Bedanya, ada banyak bekas injakan di sekitar pohon itu dan bahkan ada tanda-tanda telapak tangan menggesek bagian tertentu di pohon itu. Itu lubang pohon. Dalam sekejap, Zhang Fan tahu di mana masalahnya. Ada sebuah lubang besar di pohon itu, yang kelihatannya tidak biasa dari sudut pandang manapun, seolah-olah itu adalah pintu masuk ke sarang beruang raksasa. Dengan menggabungkan keduanya, situasinya menjadi jelas. Kalau di sini tidak ada hantu, maka dua jiwa baru lahir yang telah sempurna itu akan sia-sia saja berkultivasi. Jelas bahwa pohon ini adalah pintu masuk. Bagian bawahnya mungkin telah dilubangi dan ada keberadaan yang mirip dengan tempat tinggal gua bawah tanah. Hanya saja batasannya misterius dan mereka berdua tidak dapat merasakan kelainan aura tersebut. Rekan Taoist Dong Hua, haruskah kita? Peri Singlan berkata sambil mengerutkan kening. Matanya yang seterang bintang memancarkan sedikit rasa jijik. Sekarang setelah mereka menemukan tempat itu, mereka tentu harus turun. Namun, mereka agak-enggan membiarkan dua nascen Sol Perfected One memasuki lubang pohon karena mereka merasa itu di bawah status mereka. Tidak usah terburu-buru. Biar aku yang membaca mantra-nya dan lihat. Zhang Fan tersenyum tipis. Tanpa menunggu jawaban Peri Singlan, dia dengan santai menggambar garis di udara dengan jarinya. Wuss. Dalam sekejap, cahaya bintang berkumpul dan air berkilauan. Suara aliran air dan kecemerlangan cahaya bintang bertemu di satu titik, membentuk cermin air yang berangsur-angsur menjadi lebih jernih. Bunga cermin, bulan air. Bunga cermin, bulan air. Peri Singlan mengangkat alisnya karena terkejut, hampir tidak mempercayai matanya. Tidak apa-apa jika itu hanya bunga cermin, bulan air. Namun, ketika dia memikirkan teknik pencarian jiwa sebelumnya, dia tidak bisa tidak melihat Zhang Fan dalam cahaya baru. Berapa banyak kemampuan mistik dan teknik rahasia yang hilang yang diketahuinya. Pertanyaan itu terus terngiang di benaknya. Namun, dia tidak sempat menanyakannya. Di depan cermin air, alis Zhang Fan berkerut. Apa yang tampak dicermin tentu saja sarang sekte pengabayan mayat di bawah lubang pohon. Pada saat itu, air berangsur-angsur tenang dan cahaya bintang menjadi dingin. Keduanya mencerminkan pemandangan yang tragis. Di tengah hawa dingin dan warna darah, seorang lelaki setengah bayar berjubah merah darah, bahkan rambut dan kulitnya tampak seperti darah segar, tengah bersandar pada mayat yang telah dimutilasi dengan parah, sambil minum anggur dengan santai. Di depannya, beberapa pita berwarna darah melilit sosok manusia dengan erat. Alasan mengapa dikatakan sebagai sosok manusia adalah karena ia bukan lagi seorang manusia, melainkan sepotong kulit manusia. Ketika kulit manusia masih hidup, ia adalah wanita yang lembut. Meskipun wajahnya terluka karena rasa sakit, fitur-fiturnya yang lembut masih dapat terlihat di antara alisnya. Tubuhnya telanjang dan tidak ada luka yang terlihat. Namun, di bagian rambut yang menutupi bagian atas kepalanya, darah menetes ke bawah, seolah-olah ada mata air darah yang pernah mengalir keluar. Tidak jauh dari kulit manusia yang keriput ini, ada sosok manusia yang terluka parah yang menggeliat perlahan. Daging dan darahnya bergesekan dengan tanah yang kasar, dan mulutnya penuh dengan erangan menyakitkan. Sosok itu lemah dan putus asa, yang membuat orang merasa sedih ketika mendengarnya. Hanya dengan melihat pemandangan ini, Zhang Fan hampir dapat mengembalikan kebenaran situasi. Agaknya, lelaki setengah baya berjubah berwarna darah itu telah membuka jendela atap di atas kepala wanita muda itu. Kemudian, ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memadatkan pita berwarna darah itu untuk mengikatnya. Kemudian, ia menuangkan sesuatu ke dalam, jendela atap, itu untuk membuatnya memberontak. Daging dan darahnya berjuang untuk keluar dari kulit manusia. Rasa sakit seperti itu, hanya dengan membayangkannya saja, membuat orang bergidik. Bahkan dengan ketidakpedulian Zhang Fan, dia tidak dapat menahan rasa dingin di hatinya, dan perlahan-lahan menampakkan niat membunuh. Wanita lemah itu mungkin sudah lama berada dalam kondisi ini. Tanah dipenuhi noda darah, seolah-olah seseorang tanpa kulit, hanya daging dan darah, menggeliat dan berguling-guling di tanah karena kesakitan. Itulah akibatnya. San, San. Su Cheng tertegun, seolah-olah waktu tidak sanggup bekerja padanya saat ini. Dua kata pendek ini sepertinya membutuhkan waktu seumur hidup dan usaha seumur hidup untuk diucapkan dari mulutnya. Anda. Perisinglan mengerutkan kening dan ingin menghiburnya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. San, San. Suaranya seperti membangkitkan sesuatu. Su Cheng tiba-tiba berlutut di tanah dan menangis ke langit. Suara yang menyayat hati seperti itu akan membuat orang yang berhati batu pun merasa simpati. Dong Hua Zhenren. Perisinglan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Zhang Fan. Niatnya sudah jelas. Hem. Zhang Fan menganggup pelan dan melambaikan tangannya. Teriakan Su Cheng tidak lagi terhalang. Dalam sekejap, teriakannya bergema di seluruh dunia, mengejutkan burung-burung dan binatang-binatang kecil, dan mereka berlarian seperti serigala dan babi hutan. Sulit dibayangkan tubuh manusia biasa dapat mengeluarkan suara seperti itu. Siapa? Pemandangan dicermin air tiba-tiba kabur, dan lelaki parubaya berpakaian merah darah itu tiba-tiba berdiri. Rupanya, dia mendengar teriakan Su Cheng yang menyayat hati. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia merasa pusing. Bahkan dengan kultivasinya di alam jiwa baru lahir, dia hampir kehilangan keseimbangan. Di tanah, ketika Zhang Fan menyingkirkan penghalang Su Cheng, dia tiba-tiba bergerak tanpa ragu-ragu. Sebuah telapak tangan jatuh dari langit, dan ki spiritual yang tak terbatas berkumpul dan berubah menjadi penangkapan ki bawaan, menutupi pohon-pohon tua dan bumi. Ledakan. Bumi bergetar, dan pohon-pohon tua mengerang, seolah-olah kekuatan besar langit dan bumi ditambahkan ke telapak tangan. Dalam sekejap, pohon-pohon berusia ribuan tahun tumbang, dan batu serta tanah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan yang beterbangan. Sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di depan Zhang Fan dan yang lainnya seperti bekas luka di tanah. Di bawah cahaya awan merah, kabut di lubang besar itu tersapu, dan terekspos keluar. Itulah pemandangan yang muncul di cermin air sebelumnya. Jika aku tidak masuk ke dalam lubang, biarkan lubang itu yang masuk ke dalamku. Pergilah ke lubang pohon kecilmu dan kembali ke Sky Dome. Teman-teman sekte pengabayan mayat, aku akan menunggu di sini. Suara Zhang Fan masih bergema di lereng awan merah, menimbulkan angin kencang dan menyebabkan bunga-bunga merah berguguran. Di antara bunga-bunga yang berguguran, puluhan cahaya merah darah melesat ke langit. Terima kasih telah menonton!